selamat berjumpa kembali dalam program webinar pola hidup sehat di dalam modul pola hidup sehat kalau teman-teman ingat waktu undangan dibagikan lalu WA grup dimulai pelajaran bukan sambil menunggu sudah ada pos-pos mengenai webinar kesehatan tapi begitu mulai di pelajaran saya biasanya perkenalkan diri sendiri berikulum fitri saya lalu modul apa yang akan dipelajari dalam pola hidup sehat maka disitu ada yang namanya modul inner healing dan modul self image terapi atau terapi gambar diri dimana inner healing yaitu luka-luka batin dalam modul itu bagi yang sudah ikut tentu mengerti tapi yang belum secara sekilas itu modul dimana saya menjelaskan bahwa sakit itu bisa berhubungan dengan perasaan atau batin sehingga dibutuhkan penyembuhan luka-luka batin karena luka-luka batin, batin yang rusak, hati yang rusak sedangkan hati itu sumber kehidupan hatinya rusak, hormonnya nggak seimbang badan yang bungkus dari hati ikut sakit juga tidak semua sakit tentunya karena batin berjalan ketabrak mobil gitu ya kakinya patah ya nggak perlu namanya pelepasan luka-luka batin mungkin perlu juga sih dalam arti mengampuni yang nabrak gitu ya supaya lukanya cepat sembuh tapi patah tulang karena ketabrak nggak ada hubungannya dengan kecewa, kepahitan tapi dalam modul luka-luka batin juga saya sering atau pernah menjelaskan misalnya ya memang orang kanker tuh bisa bukan karena luka-luka batin karena selnya membelah error tapi kapan membelah error? wah ternyata dimulai dengan kekacauan psikologis ketika ada peristiwa traumatis misalnya pengkhianatan suaminya selingkuh istinya kecewa, kepahitan nggak bisa mengampuni lalu mulai berkembang sel kankernya yang terdeteksi jumlahnya bisa 5 tahun kemudian 2 tahun kemudian tapi ada pemicunya atau kalau yang betul-betul pernah saya saksikan untuk diri saya sendiri saya pernah sakit pinggang salah kejepit susah berjalan dan itu tanpa olah nafas waktu itu malah ya baru mulai belajar pola hidup sehat tapi saya sembuh lewat luka-luka batin yaitu saya mengampuni karena waktu itu saya memang kecewa sekali dengan sebuah lembaga tertentu dan pribadi tertentu dimana saya seperti disingkirkan dicampakkan dibuang lalu kecewa lalu sakit pinggang pergi ke dokter rumah sakit Pertamina lalu di MRI juga ya emang sarapnya kejepit dan disuruh operasi saya itu diambil darah sampel darah untuk tes sebelum asuransi aja pingsan istri saya melahirkan tiga kali saya pingsan tiga kali pingsan dua kali karena yang nomor satu gak nyanda gak ngikutin saya takut darah disuruh operasi waduh ampun-ampun takut maka bener-bener mencari kesembuhan alternatif dan lewat kesembuhan luka-luka batin lalu sembuh sakit pinggangnya bersamaan seiring dengan waktu yang bersamaan dengan sakit pinggang sembuh ternyata saya mengalami kesembuhan yang lain seperti mata saya yang silindris dua setengah pakai kacamata lepas kacamata alergi udang kepiting cumi ikan asin lepas sembuh dari alergi jadi saya mengalami juga kesembuhan dari luka-luka batin karena emang batin itu sumber kehidupan saya ulangi lagi pernyataan saya bahwa pola hidup sehat ini multi agama saya beragama Kristen bahkan di kalangan Kristen saya dipanggil Pak Pendeta padahal saya bukan pendeta saya pengusaha tapi sering ceramah dari minggu ceramah ke sana minggu ceramah ke sana bahkan saya ke Amerika ini bukan ngajar kesehatan saya ke Amerika ini diundang ceramah di gereja karena sejak tahun 90-an itu saya sudah kalau minggu ya ceramah saya pengusaha saya pedagang tapi minggu diundang ceramah di gereja ya lama-lama dipanggil Pak Pendeta tapi saya bukan pendeta nah di Kristen tapi kalau Ibu Sinta Muslim jadi grup pola hidup sehat ini lintas agama kita berbagai agama bersatu bersahati berteman bersahabat kita beda iman soal Tuhan tapi kan sakit ya sakit badan ya badan covid ya covid ya maka di dalam grup pola hidup sehat ini kita berbagai agama kita nggak bahas agamanya kita bahas esensinya luka-luka batin dari Kristen luka-luka batin dari Muslim ya menurut saya akan bermuara pada konsep yang sama nah sebelum saya serahkan saya ulangin lagi mengenai luka-luka batin kalau versi dari saya ya dan saya ambil juga ayat-ayat yang yang namanya itu agama Samawi agama Samawi itu kan Islam Kristen Katolik Yahudi yang dimana Nabi Ibrahimnya ya sama kan pisahnya di tengah jalan tapi berawal dari hal yang sama nah makanya misalnya contohnya Raja Salomo atau disebut di Muslim Nabi Suleman itu paling banyak berbicara mengenai perasaan dan kesehatan misalnya hati gembira obat yang manjur manjur itu kan berarti bisa untuk macam menyakit tapi ayat itu ada lanjutannya hati gembira obatnya manjur semangat yang patah mengeringkan tulang nah kalau tulang mengering sarafnya kecepit atau tulang mengering sum-sum saraf yang di dalamnya akan kacau dan dalam sum-sum itu kan bisa kena menjadi sumber banyak kesehatan tapi juga penyakit tapi dikatakan semangat yang patah mengeringkan tulang maka bisa ada kesembuhan lewat semangat melawan apatis apatis bisa bikin sakit kalau baca kitab Ayub atau Nabi Ayub kan dia sempat apatis di pasal 6 dia sempat mengutuk dirinya sendiri di pasal 3 Ayub mengutuk teman-temannya di pasal 10 dan seterusnya maka saya membedah buku kitab Ayub dan saya bagikan secara free di kelompok Kristen kisah Ayub itu menjadi contoh kisah bagaimana kesembuhan lewat kesembuhan luka-luka batin Ayub kecewa Ayub kepahitan Ayub berkata lebih baik aku mati itu ketika dicabut kan dikatakan lalu Ayub mencabut perkataannya lalu Ayub lalu Tuhan memulihkan Ayub jadi Ayubnya mencabut perkataan tapi yang menyembuhkan Tuhan jadi Tuhan menyembuhkan ketika Ayub ketika kita saya saudara menyembuhkan batin kita dan Salomo kembali kepada Salomo ada banyak lagi yang misalnya orang yang sombong sakit ini orang yang hati yang patah mengeringkan tulang tetapi orang yang kepahitan jiwaku tertusuk-tusuk membungkukkan badan jadi saya terus terang sekarang ini belum selesai mempelajari tapi lagi saya kumpulkan apa kata Alkitab apa kata Nabi Soleyman apa kata Raja Salomo dan beberapa ayat yang lain yang menghubungkan antara perasaan dengan penyakit sekali lagi eh satu lagi sebelum saya serahkan Bu Sinta sekarang bukan sumber Alkitab tapi sumber dokter dokter yang sering saya sebut namanya adalah dokter Tang Sutien dalam salah satu bukunya dia menghubungkan antara perasaan dengan PH tubuh makanya saya baru saja terima WA Pak kok PH saya hari ini turun banyak gitu salah makan kali enggak Pak makan olah nafas rajin udah tujuh kok hari ini bangun tidur saya dibawa enam kalau saya bilang perasaannya kan dikacau memang berhubungan Pak apa aja buku jadok Tang Sutien misalnya perasaan apa sedih kehilangan kecewa kepahitan dendam tiap-tiap jenis perasaan level asamnya berbeda-beda makin dalam luka perasaannya makin asam tubuhnya karena itu berhubungan dengan hormon apa yang diproduksi ketika perasaan tertentu marah kortisol antusias adrenalin gembira endorpin rasa aman serotonin nah ini hormonnya juga mengatur keasaman dan kebasahan tubuh makanya perasaan-perasaan negatif udah olah nafas orang Jawa bilang sampai ngeden sampai ngeden PH nya gak naik naik lah perasaannya gak dibereskan makanya pola hidup sehat ini satu modul keseluruhan keseluruhan di saya ada modul lagi-lagi ada modul inner healing ada modul citra diri satu citra diri dua ini jangan di skip latihan olah nafasnya Wim Hof terus jantungnya malah berdetak lebih kenceng ada ada yang dadanya sakit juga ada karena saya barusan tulis di post WA Group pola hidup sehat dengan judul jangan cuma Wim Hof olah nafas juga yang serial ketenangan batin tema-tema seperti suka cita pengharapan karena itu mengolah mengolah batin soal mengolah batin ini ibu Sinta saya lihat mendalami dengan sangat teliti sampai batin apa sakit apa tapi jujur lewat bukunya ibu Sinta saya terpicu sesuai dengan latar belakang saya saya bilang ibu Sinta muslim saya kristen dengan latar belakang saya ini saya sekarang lagi menggali alkitab dan saya terkagum ada ayatnya ada ayatnya nanti teman-teman yang kristen tunggu saya saya akan buatkan juga webinarnya karena memang kadang-kadang ada kelompok yang kita ini bersama-sama berbagai agama dalam pola hidup sehat tapi kan kadang-kadang saya diundang juga kelompok tertentu kelompok saya Pak ajari dong Pak yang untuk kita boleh kok ajari supaya kita masing-masing ini kan butuh memang tetap harus diakui bahwa kesamaan itu juga membuat nyaman jadi kalau misalnya yang beragama muslim diajar Ibu Sinta pasti merasa nyaman atau yang kristen kalau saya ajari merasa nyaman jadi kita tahu kapan kita berpancasila tapi kapan kita tahu juga di komunitas kita masing-masing itu saja pesan dari saya dan saya akan serahkan ke Ibu Sinta selamat malam Ibu Sinta masih di mute masih di mute selamat malam Pak Jarod apa kabar di sana jam berapa Pak di Amerika ini jam 8.15 pagi hari wow berarti hampir 12 jam ya bedanya 11 jam saya di Amerika ini banyak lukis malah apa saja dikerjakan yang penting halal oke Ibu Sinta tanpa berpanjang lebar saya serahkan ke Ibu Sinta silahkan dimulai pelajarannya luar biasa ini Pak ini udah mau merangkap 500 ini sementara lagi mentok deh ini orang nggak bisa masuk semua ini tanda Pak benar-benar berdekat buat semesta jadi sahabat semua saya beruntung sekali berada di dalam grupnya Pak Jarod ini ini saya tarik dalam doa saya saya pengen sekali bisa berinteraksi dengan orang-orang di luar komunitas saya yang muslim gitu karena seperti Pak Jarod bilang ketika bicara kesehatan itu nggak peduli apapun agamanya sehat ya sakit ya sakit aja gitu kan masalahnya sama gitu nah disinilah mungkin dengan kita melenturkan pikiran kita melenturkan sekat-sekat di dalam diri kita maka itu akan menjadi jalan kita untuk sehat karena pada banyak kasus yang saya temui orang-orang sakit kenapa karena pikirannya terlalu kaku dengan standar-standar dengan ukuran-ukuran dengan benar-salah dengan baik-buruk yang diciptakan oleh dirinya sendiri sahabat jadi Pak Jarod katakan semua sakit itu dalam konsep kesehatan holistik itu pasti ada pesan cintanya nah selama pesan cinta ini kita tidak tangkap maka yang ada adalah kita akan bolak-balik bolak-balik sakit baik di tempat yang sama maupun di tempat penyakit yang berbeda tapi intinya adalah kita bisa menjadi sakit dengan pola pikir dan emosi-emosi kita yang selama ini melingkupi diri kita jadi tidak kemana-mana apa namanya disinilah kita belajar untuk melenturkan pikiran kita supaya lebih sehat lagi sahabat nah malam ini saya akan bicara tentang Radical Romation apa itu Radical Romation ini adalah kita bicara tentang kesembuhan sepontan ini keren banget saya share stream dulu ya bisa kelihatan sahabat semua oke saya pengen tahu nih disini siapa yang sakit-sakit yang berat entah itu kanker entah itu jantung entah itu diabetes coba boleh raise hand pakai aplikasi atau pakai apa namanya tangannya saya lihat oh banyak ya pengen tahu jadi kita berada disini semua itu adalah ditarik dengan frekuensi yang sama ditarik dengan vibrasi yang sama dan puji Tuhan Pak Jarut menyediakan medianya ini melalui pola hidup sehat ini luar biasa disini adalah kita menemukan banyak sahabat-sahabat kita yang lagi kurang sehat saat ini atau menderita penyakit-penyakit tertentu nah selama ini kita memahami bahwa kita bisa sakit hanya dari makanan aduh 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 seperti tadi Pak Jarut cerita bahwa ada orang apa udah makanannya sehat udah olah nafas udah olahraga dan segala latihan-latihan sudah dilakukan tapi tetap pH darahnya turun dimana pH darah turun ini itu menunjukkan bahwa apa namanya penanda bahwa kita sedang menderita sakit-sakit ini Itu sahabat Oke Kita sekarang belajar Ternyata ada ilmu yang disebut dengan radical remission Radical remission itu apa? Radical remission itu adalah kesembuhan sepontan sahabat Ini adalah berasal dari bukunya Dari research Kelly Turner PhD di Amerika sana Bukunya bestseller, bukunya sama Radical remission Radical remission ini berasal dari bukunya Berasal dari bukunya si Kelly Turner PhD Ini adalah riset beliau untuk disertasinya Oke Nah apa itu radical remission? Radical remission Ternyata buku itu sejalan dengan buku saya Pesan cinta Tuhan melalui tubuhku Saya benar-benar senang dan bahagia banget ketika Mendapati buku radical remission ini sampai di hadapan saya Dan saya baca ternyata sangat-sangat sejalan dengan buku saya Pesan cinta Tuhan melalui tubuhku Kalau radical remission itu bahasanya bahasa Inggris Buat yang tidak terlalu terlalu khasih bahasa Inggris bisa membaca buku saya ini Pesan cinta Tuhan melalui tubuhku Jadi semua sakit di dalam tubuhku diri kita saat ini Itu ada pesan cintanya sahabat Selama kita belum menemukan pesan cintanya Maka yang ada kita akan cenderung berulang sakit Atau sulit disebukan Minum obat sebentar, kambung lagi Minum obat sebentar, kambung lagi Sebaik apapun makanan yang kita makan dan sebagainya Nah kita lihat histori dari adanya radical remission ini Ini adalah penelitian si Kelly Turner ini Selama 10 tahun di 10 negara Bayangin bukan riset yang singkat Tapi 10 tahun sahabat di 10 negara Dia meneliti lebih dari seribu orang yang sembuh sepontan dari kanker Bayangin subyek penelitiannya lebih dari seribu Angkanya itu mencapai 1.500 sebenarnya Ini sembuh sepontan dari kanker Kalau sahabat baca di puku saya Itu ada kisah pasien yang sembuh dari kanker Atau kalau sahabat buka channel Youtube saya Sinta Club Sehat Holistik Itu banyak cerita juga tentang testimoni orang-orang Yang sembuh dari kanker dan penyakit-penyakit kronis lainnya Mungkin sahabat masih bisa skeptis ya Itu kebetulan aja Karena subyek penelitiannya belum banyak Silahkan Tapi ketika kita bicara si Kelly Turner ini Itu ternyata subyek penelitiannya itu sudah lebih dari seribu orang yang sembuh dari kanker Ini bukan angka yang kecil sahabat Tidak bisa dipandang henteng Tidak bisa dipandang remeh begitu saja Dia juga mewancarai lebih dari seratus orang yang bertahan hidup dari kanker Kemudian mewancari lebih 50 orang healer Healer itu adalah penyembuh di berbagai pelosok dunia yang banyak membantu orang yang sembuh dari kanker Nah ini adalah histori dibalik radical remission Ini riset tentang radical remission Akhirnya kemudian dia mensarikan sahabat Ada sembilan kunci kesembuhan sepontan itu Jadi buat sahabat yang saat ini lagi menderita kanker, jantung, gagal ginjal, diabetes, hipertensi, penyakit-penyakit berat lainnya Stroke misalkan Nah kita lihat Jangan berkecil hati sahabat Kita bisa sembuh loh dengan memegang sembilan kunci kesembuhan sepontan ini Apa itu? Ada sembilan Satu, mengubah pola makan Dua, ambil kontrol atas kesehatan diri Tiga, ikuti kata hati Empat, gunakan herbal dan suplemen Lima, lepaskan emosi yang ditekan Enam, tingkatkan emosi positif Tujuh, perluas dukungan sosial Delapan, terdalam koneksi spiritual dengan Tuhan Dan sembilan, memiliki alasan kuat untuk hidup Kalau kita lihat nih dari sembilan kunci ini sahabat Mana yang terkait dengan fisik? Toba Siapa yang Granny Rice Siapa yang Granny jawab? Jadi kalau kita lihat ini Dari sembilan ini Yang berhubungan dengan Aspek fisik di tubuh kita Itu hanya dua sahabat Yang pertama adalah Mengubah pola makan Dan yang keempat Nomor satu dan nomor empat Gunakan herbal dan suplemen Itu yang terkait fisik nih Hanya dua sahabat Nah, yang tujuh sisanya berarti apa? Berarti Itu adalah Yang tujuh sisanya itu terkait dengan Terkait dengan apa? Terkait dengan emosi kita Kemudian terkait dengan kondisi sosial Kemudian kaitan kita relasi dengan Tuhan Seperti itu Atau spiritual kita Sembilan ini pegang kunci baik-baik Boleh di screenshot Kita bahas satu-satu sahabat Yang pertama adalah Mengubah pola makan Nah, kalau Anda sudah sakit saat ini Maka amati Saya makan ini sehari-hari Atau sepuluh tahun terakhir Itu polanya seperti apa ya? Nah, setelah diamati Ganti pola makan Anda selama ini Yang bisa jadi belum sehat Dan menjadi faktor penyebab sakit Anda saat ini sahabat Kalau yang awalnya senang Oh, saya senang ngopi Ngopinya sih gak masalah Tapi ngopi saya pakai gula Gulanya 4 sendok Nah, itu adalah Gula itu adalah temannya kanker Gitu Jadi dia senang tuh Kalau gula kita tinggi Itu kanker akan datang Diabet akan datang Dan diabet itu adalah Apa? Ibunya penyakit Kalau sudah kena diabet Maka biasanya penyakit-penyakit lain Akan datang dengan sendirinya Oke Kemudian kita cek lagi Apa ya pola makan saya Oh, saya senang sekali makan roti Setiap hari makan roti Misalkan Nah, itu ganti pola makannya Gitu Pasti dalam 10 tahun terakhir Pasti ada pola makan Anda Yang ternyata belum sehat sahabat Sehingga itulah yang menjadi sumbangan saat ini Anda sakit Nah, obah pola makan atau diet No sweet Tidak gula No meat Jangan makan daging lagi No refined food Atau makanan-makanan olahan Jadi kalau orang yang sudah kanker Biasanya saya bilang Stop semua makanan buatan pabrik 4P1S Pengawet, pemanis, perasa, pewarna, dan soda Itu sudah haram hukumnya Gitu Jadi saya bilang 4P1S Pengawet, pemanis, perasa, pewarna, dan soda Makanan buatan pabrik No semua Ganti Ganti makanan Anda Dengan memperbanyak sayur dan buah Lebih baik lagi adalah Makanan organik Karena apa Kalau sayur-sayur yang ada sekarang Itu kebanyakan Sudah mengandung pesticida Dan Apa namanya Pupuk-pupuk buatan Yang itu juga sangat tidak baik Untuk dikonsumsi tubung Terakumulasi di tubung Gak bisa keluar Jadi masalah juga Gitu loh sahabat Nah Kalau mau bersih nih Sayur dan buah kita Ada cara Disuruh cuci pakai Eko enzim Makanya Pak Jarot Buat juga tuh Kelas eko enzim Karena ternyata Kita bisa buat Eko enzim ini Dengan limbah di rumah tangga kita Dan itu sangat-sangat kurah Tapi Sangat-sangat bermanfaat Daripada beli nih Satu botol Satu liter 35 ribu 50 ribu Padahal kita butuhnya banyak Untuk nyuci-nyuci buah kita Misalkan Atau kalau gak punya eko enzim Bisa diganti nyuci buahnya itu Dengan air rendaman dari Apa Asam jawa Jadi sampai Asam jawa dilarutkan gitu Yaudah sampai coklat gitu Buah sayur kita Mau kita konsumsi Kita rendam dulu disitu Atau kita bisa juga pakai Apa namanya PH 10,5 dari Kangen water Karena itu bisa melarutkan Apa namanya Melarutkan Bahan-bahan yang Bahan-bahan yang Tidak dibutuhkan Seperti pesticida Pupuk di sayur dan buah Tapi jangan salah juga Buah-buah yang saat ini Kita import Itu sudah pasti dia Mengalami perlakuan tertentu Sehingga bisa segar Bayangin Apel California Itu dipetik Dari California sana Sampai sini 6 bulan sahabat Bayang gak Diapain tuh Apelnya bisa tetap pencang gitu Terus Apa namanya Si Anggur Misalkan bisa tetap pencang gitu Diapain Bisa jadi dia direndam sama Formalin Yang untuk mayat itu Atau ada Zadat tim yang lain lah Kita tidak tahu Sekarang teknologi semakin canggih Nah suatu ketika Saya pernah tuh Rendam Apa namanya Si anggur tadi Dengan air pH 10,5 Dari kangen water Dari mesin kangen water itu Itu bersih memang Tapi tidak berapa lama Semua jadi layu Anggur yang tadinya Kencang-kencang itu Setelah direndam itu Mungkin Zadat yang untuk menahan Dia tetap kencang itu Udah larut sama air Dan memang airnya item banget Air rendamannya itu Yang tadinya bening Jadi item banget Nah tidak berapa lama Anggurnya itu Cepat semua jelek itu Kayak kismis Kayak begitu Oke berarti ini Ada bahan pengencang Di anggur itu Sehingga dia tetap kencang Seperti itu Bayangin kalau kita Konsumsi itu Terus menerus Masuk ke dalam tubuh kita Jadi apa Organ-organ Di dalam tubuh kita Sahabat Oke Kemudian Perbanyak makanan organik Untuk detok Jadi kita perlu nih Ngedetok makanan-makanan Yang udah kadung Ada di tubuh kita Selama ini Senang makan diskuit Senang makanan Manis-manis Buatan pabrik Semua itu Itu pasti Karena namanya Buatan pabrik Pasti disitu Dia sudah mengandung Pengawet Pemanis Perasa Pewarna Gitu Kemudian Minum air besi Yang sudah difilter Tanpa dimasak Oke Jadi ini bukan Apa namanya Bukan Promo ya Saya senang banget nih Minum air ini Ini air Air perfect Karena dia Air alkalin Bukan Tidak hanya alkalinnya Tapi dia punya Apa Karena dari mata air Penggunungan Dia light Ringan gitu Kita minum itu Jadi kalau bisa Jangan minum air Yang dimasak Karena air yang dimasak Itu Sudah pasti Dia disebut dengan Air mati Karena apa Enjin-enzim Udara Yang disitu Yang diputukan Untuk tubuh Itu sudah hilang Semua dengan proses Pemasakan tadi Sahabat Oke Dimana Cara memulainya Untuk Diet tadi Mengubah pola makan Kita mulai dengan Kurangi Secara Perlahan Sampai dengan Setengah Porsi makan Di depan Bukan di belakang Sahabat Seringkali kita salah kan Makan buahnya Makan buah sayur itu Biasanya setelah makan Biasanya Padahal Buah dan sayur ini Makanan yang cepat busuk Sayangin Yang masuk duluan Daging Ayam Nasi Baru terakhir Cuci mulutnya Buah Sedangkan Buah Cepat busuk Maka yang ada Adalah Alih-alih sehat Tubuh kita Di usus itu Malah keluar gas Disitu kita malah Sebah Akhirnya kita Kena lah Gas ritis Asam lambung Dan sebagainya Karena Salah makan Buah sayur Dan buah ini Jadi makannya di depan Makannya di depan Sebelum makan Prioritaskan untuk Membeli organic food Daripada daging Sama Mahalnya Daging sekarang Sekilo udah 140 kilo Daripada makan Daging Lebih baik kita beli Organic food Yang lebih sehat Kalau perlu Kalau perlu Kita nanam sendiri Di rumah kita Pake pot Itu jeluk Itu jeluk jauh Diterjamin Dan lebih murah Sahabat Karena kita Tidak tahu Di Indonesia ini Apa sih yang Gak bisa dipalsu Bayangin Sawi Di belanja Cuman seribu Giliran masuk Supermarket Dileberin Dimasukin di plastik Tulisan organik Jadi enam ribu Enam kali lipatnya Ada yang sampai Sepuluh ribu Dua belas ribu Yang di Amang sayur Cuman seribu Dua ribu Maksudnya saya Dalam hati Kadang-kadang Mikir Ini benar organik Gak sih Dari mana Saya tahu Berapa sih Beli plastik Kayak gitu Tulisan organik Sendirilah Indonesia Ini Apa sih Yang gak dipalsu Jadi Daripada Beli seperti itu Mending kita Tanam sendiri Di depan Pake polybag Kemudian Awali hari Dengan minum air Plus jus lemon Untuk mendetok Darah Kita yang Sudah Kelanjut kotor Dengan makanan Makanan yang selama ini Kita konsumsi Jadi air dan jus lemon ini Apa Jadikan habit gitu Setiap pagi itu Kita minum Oke Yang kedua adalah Mengambil kontrol Atas kesehatan diri sendiri Tubuh Anda adalah Milik Anda sendiri Jadi Anda yang bertanggung jawab Penuh atas kesehatan Diri Anda sendiri Sahabat Bukan orang lain Jangan menjadi pasif Punya keinginan Untuk berubah Dan berdamai Kalau ada Hambatan-hambatan Yang muncul Sahabat Ini adalah Kontrol itu Sepenuhnya diri Anda Karena Anda loh Yang punya Tubuh ini Anda loh Yang tahu reaksinya Walaupun orang lain Mengatakan itu bagus Tapi ketika Anda coba Anda merasa itu Anda tidak nyaman Dengan situ Jangan diteruskan Sekali lagi Anda yang punya diri Anda sendiri Bagaimana cara memulainya Satu Cari praktisioner yang memahami Anda Dan tidak merasa terganggu Bila Anda banyak bertanya Puji Tuhan Kita punya grup-grupnya nih Ada grup Pak Jarot sudah menyediakan Buat yang cancer Ada grup cancer Buat yang semua nolistik Ada Ada saya di situ Yang untuk Apa Diabet Ada sendiri Yang untuk tuang Ada sendiri Kemudian kita terus Maukan riset Terhadap kondisi diri sendiri Akses informasinya Lebih banyak Lebih banyak Lebih banyak Jadi jangan berhenti Di satu orang Jangan berhenti Di satu ahli Kita sudah punya penyakit ini Maka cari Itu riset Beri perhatian Ketiga aspek yang lain Jangan melulu Mikirin Saya harus makan apa Apa makan yang Tidak boleh saya makan Itu Jangan terlalu mikirin Di aspek fisik Sahabat Oke Dipenuhi Tapi tidak menjadi Segala-galanya Akhirnya sampai Kita stres sendiri Dengan Aduh Terus apa yang boleh Saya makan Saking stresnya Dengan makanan-makanan Seperti itu Akhirnya menjadi Masalah tersendiri Ada Aspek yang lain Dalam tubuh kita Yang perlu kita perhatikan Yaitu Mental Emosional Spiritual kita Nah itu Itu juga perlu Kita kembangkan Selalu kita kasih Perhatian Sahabat Jujur Jujur pada Sizi sendiri Mana tiga aspek ini Yang bermasalah Selesaikan Yang bikin sehat Dan happy Kembangkan Gitu Jadi Di grup Kesemua Analisi Kemarin Saya nulis Ada kisah Seorang sahabat Itu dia 20 tahun Makan sehat Bayangin Makan sehat Gak pernah Makan daging Makannya tuh Bening-beningan Gak pernah Kena penyedap Dan sebagainya Gak pernah Jajan Gak pernah Minyak Gak pernah Makan minyak lagi Gak pernah Makan gula lagi Gak pernah Makan buatan pabrik Tapi yang ada Adalah Kita Coba sebentaran aja Bawang-bawangnya Cuma Ini siapa yang Masih belum Di-mute ya Mohon di-mute dulu Seperti ini Nah ternyata Dia 20 tahun nih Makan sehat Kemudian 36 tahun Jadi praktisi yoga Bayangin Dia yoga-yoga Itu sudah 36 tahun Tapi tetap aja Ternyata Dia kena setruk Ada hipertensi Ada gula Seperti itu Sahabat Sampai akhirnya Saya tulis Menyesal Makan sehat 20 tahun Bayangin 20 tahun Makan sehat Tetap aja Kena setruk Berarti Fisik ini Bukan segala-galanya Kita bisa lihat Aspek yang lain Harus kita perhatikan juga Dimana disitu Ada mental Atau emosional kita Pipiran kita Jiwa kita Spiritual kita Itu harus kita perhatikan Semuanya Kemudian Ikuti kata hati Anda sendiri Tubuh Anda Itu tahu Sahabat Bagaimana Menyembuhkan dirinya Sendiri Di depan Buku saya Saya tulis Kekuatan Penyembuhan Sudah Tuhan Titipkan Sempurna Pada diri kita Tubuh kita Keren Luar biasa Keren Sahabat Jadi sakit Sakit apapun Itu ada Gudang obat Itu ada Di dalam diri kita Sahabat Kita hanya perlu Memahami itu Dan mempercaya itu Meyakini itu Dan memberikan ruang Tumbuh Atau akomodasi Bagi tubuh kita Ini supaya bisa Menjalankan Pekerjaannya Dengan baik Itu saja Tugas kita Jadi Apa Percayai tubuh Anda Dan akses Intuisi yang berasal Dari dalam diri Sendiri Sahabat Tubuh tahu Apa yang dibutuhkan Untuk menyembuhkan Dirinya sendiri Ada banyak cara Untuk mengakses Intuisi Setiap orang Memiliki cara Yang berbeda-beda Dan kebutuhan Yang berbeda Untuk berubah Atau menyembuhkan Dirinya sendiri Sahabat Jadi ikuti Kata hati Anda Apa yang cocok Buat orang lain Belum tentu cocok Buat Anda Cara memulainya Cari waktu Yang tenang Untuk relax Yang bertujuan Pikiran dimatikan dulu Untuk sementara Dari semua kegiatan Munculkan daydream Main Untuk melawan Cemas Khawatir Yang membuat mental Semakin sakit Anda kena kanker Dan Anda Khawatir Cemas Karena kanker itu Itu akan Semakin Memperburuk Kanker Anda Kanker Anda Akan berkembang Dengan lebih cepat Sahabat Lakukan teknik Untuk menyentuh Sistem limbik Anda Ini ada di tengah Otak kita Itu adalah Bagian otak Yang mengatur Emosi Memori Dan perilaku Perilaku Apa namanya Anda Di situ ada Tekniknya Ada guide Imagery Ada meditation Ada menyusun jurnal Merancang mimpi Misalkan Itu adalah Diranah Ikuti kata hati Anda sendiri Kemudian Gunakan herbal Dan suplemen Nah ini adalah Kebutuhan fisik Yang kedua Kesembuhan Sejatinya berasal Dari alam Bukan dari obat Atau Dokter Anda Kuatkan imunitas Anda Sendiri Dengan bahan-bahan Yang berasal Dari alam Jadi tubuh kita Kalau kita mati besok Terurai dengan sempurna Tanah Kembali ke tanah Unsur air Kembali ke air Unsur udara Kembali ke udara Unsur api Kembali ke api Maka Yang seharusnya Bisa diterima oleh Tubuh kita Adalah Bahan-bahan Yang berasal Dari alam Juga Kalau itu berasal Dari bahan kimia Itu tubuh Kerjanya akan Double Sahabat Satu Dia bertugas Melawan penyakit Yang masuk Menguatkan sistem Imunnya Yang kedua Adalah Dia berusaha Menetralisir Jat-jat kimia Yang masuk Kedalam tubuh kita Berupa obat itu Makanya Kalau sahabat Baca buku Hiromisi Miracle of Enzim Cancer itu Tidak lebih Dari sakit flu Sahabat Bayangin Beliau mengatakan Bahwa cancer Tidak lebih Dari sakit flu Yang bisa disembuhkan Nah pada saat Obat-obat Kemoterapi Itu dimasukkan Maka Hal yang terbesar Di tubuh kita Terjadi kerusakan Adalah Di lever Dan organ-organ Tubuh lainnya Padahal Lever ini Tugasnya Adalah Lever ini Tugasnya Adalah Menetralisir Jat-jat yang Yang berbahaya Bagi tubuh Nah bayangin Kalau levernya rusak Karena Kemoterapi ini Misalkan Maka yang ada Adalah Apa namanya Tubuh akan Rusak dengan Lebih cepat Itu Hiromisinya Itu adalah Seorang dokter Juga ya Itu ada Di dalam Bukunya Michael of Enzim Kemudian Perkuat Imun sistem Detok tubuh Bersihkan tubuh Bersihkan tubuh dari racun Berupa pesticida Bahan kimia Metals Bateri Virus Parasit Jadi suplemen saja Tidak cukup Sahabat Biat saja Tidak cukup Gunakan suplemen Suplemen itu ada apa saja Ada tiga garis besarnya Suplemen itu Yaitu pertama Adalah suplemen Untuk membantu pencernaan Itu berupa Enzim pencernaan Prebiotik Probiotik Ada suplemen Untuk mendetok tubuh Antip jamur Antiparasit Antibakteri Detok liver Dan suplemen Untuk meningkatkan Imun tubuh kita Tersebut dengan Imun sistem boser Histamin Dan hormon Itu ada di mana Ada di bahan-bahan Yang sehat Yang segar Berupa jus Buah-buahan Dan sayuran Jadi nanti Kalau sahabat Kapan-kapan main Di Bandung Ke Cimahi Apa namanya Kapan-kapan Yang di Bandung Sekitarnya Kita obdar Saya akan Ureni Saya kasih langsung Ininya Suplemen-suplemen Ini untuk Untuk Detok tubuh Membantu percanaan Sesuai penyakit-penyakit Sahabat Jadi kita Kita ngumpul Nanti ngeriung Nanti saya kasih Ibu sakit apa Ini anuknya Jusnya Ini Ibu sakit apa Ini jusnya Gitu Saya rasakan Bagaimana efeknya Ketubuh Oke Kemudian selanjutnya Adalah Lepaskan Emosi yang ditekan Lepaskan Semua Emosi-emosi Yang ditekan Karena semua Emosi-emosi Yang selama ini Ditekan Itu menjadi Blok sirkulasi Di dalam Tubuh Lepaskan semuanya Baik Emosi negatif Maupun positif Bayangin Jangankan negatif Sahabat Emosi positif pun Ya boleh ada Di dalam tubuh kita Artinya apa Nggak boleh melekat Saat ini kita bahagia Terus kita melekat Sama bahagia itu Padahal Abis itu Kita berpindah situasi Sehingga kemudian Kita tidak bahagia lagi Nah seringkali Kemelekatan kita Pada emosi positif itu Itu menjadi masalah juga Oke Jadi Yang perlu kita lakukan Adalah hidup saat ini Di sini dan saat ini Itulah konsep sederhana Dari mindfulness Mindfulness itu adalah Hidup di sini dan saat ini Kita tidak melekat Dengan apapun Jangankan yang negatif Yang positif pun Tidak melekat Bahwa semua anicca Bahasa latinnya Itulah anicca Semuanya berubah Maka kita harus Flow Mengikuti perubahan itu Nah kalau kita Tidak mengikuti perubahan itu Siap-siap Sahabat akan Sakit Atau menderita Di situ Oke Sakit itu adalah Menunjukkan sumbatan Di level fisik Emosi dan spiritual Emosi-emosi yang ditekan ini Berupa emosi-emosi Yang berasal dari masa lalu Baik positif Maupun negatif Di pikiran sadar Maupun bawah sadar Dan stres dan takut Sangat berhubungan Dengan kanker Solusinya bagaimana? Mengalir Let it flow Mengalir bersama hidup ini Hidup di present moment Di present moment itu adalah Di sini dan saat ini Sahabat Oke Cara memulainya bagaimana? Buat jurnal harian Buat daftar emosi-emosi Yang ditekan Diselesaikan satu per satu Oke Ada emosi marah Selesaikan Ada emosi sedih Selesaikan Ada emosi Apa namanya? Kecewa Selesaikan Kita praktekkan Forgiveness ini setiap hari Kita buat list Orang-orang yang pernah bermasalah Dalam hidup kita Kita buat list Dari kita sejak kecil Misalkan siapa? Mama, papa kita Misalkan Kakak kita Nenek kita Kita buat list Kita lakukan Forgiveness ke mereka semua Satu per satu Jadi Memaafkan itu adalah Bukan untuk orang lain Sahabat Tapi memaafkan itu adalah Untuk kesehatan diri kita sendiri Tidak hanya di aspek fisik Juga mental Bahkan sampai dengan Spiritual Ambil kelas Manajemen stres Minta healer Atau terapis profesional Lakukan hipnoterapi Hipnoterapi yang berbasis Akar masalah Jangan salah Di luar sana Banyak hipnoterapi Hipnoterapi yang sifatnya Itu hanya Sugesi-sugesi belaka Hanya ditempel-tempel Begitu saja Tapi kalau Clinical Hipnoterapis Itu mencari akar masalah Kemudian lakukan Meditasi Kondisi hening Kedalam diri Ikuti Kelas-kelas penyembuhan Yang sifatnya Holistik Puji Tuhan Kita sudah punya Medianya Kita ada Camp Semacam Retret itu 7 hari Sahabat Untuk membereskan Semua sakit-sakit Di tubuh fisik kita Mental dan spiritual kita Termasuk Pak Jarod Nanti akan mengisi Di kelas tersebut Nah Kita lihat Masalah itu Dimana Peran pikiran sadar Dan pikiran bawah sadar Itu tanpa kita sadari Itu ada Ada di dua layer Layer pertama Adalah di pikiran sadar Dimana perannya Itu hanyalah 1-5% saja Di sini di pikiran sadar Itu hanya menyimpan Short term memory Atau memori Jangka pendek Paling lama Kita ingat itu adalah Satu minggu terakhir Nah Berbeda Ketika kita bicara Pikiran bawah sadar Itu 95-99% Sahabat Itu berasal dari apa Itu menyimpan Di pikiran bawah sadar ini Menyimpan Long term memory Atau memori Jangka panjang Dari sejak kita Di dalam kandungan Sampai Kondisi kita Saat ini Jadi seusia apa Anda sekarang Tinggal di hitung Yaknya Tabungan emosi Sampah-sampah Emosi Di dalam pikiran bawah sadar Kalau kita mengacu Pada teori DNA Sahabat Pada saat Sahabat itu Lahir Pembentukan Diri Diri Seorang bayi ini Itu berasal Dari sumbangan Satu sel sperma Soal dari bapak Dan satu sel telur Dari ibu Nah Kalau dalam teori DNA Satu sel itu Mengandung Satu DNA Di dalam Satu DNA Itu mengandung Tiga miliar Informasi Jadi bayangin Dapat satu sel Dari bapak Ada tiga miliar Informasi Dapat satu sel telur Dari ibu Dapat tiga miliar Informasi Maka Ada pembentukan Seorang bayi ini Itu sudah ada Tabungan 6 miliar informasi Sahabat Bayang gak Itu tujuh turunan Ke atas Tadi ada yang konsultasi Sama saya Cerita Anaknya saat ini Judi online Ternyata Saya tanya Coba Coba rujuk ke atas Bu dulu Ada gak? Ada Bapak saya tuh Senangnya berjudi Pakai saya juga Iya Yang dari suami Suami juga begitu Pamannya juga berjudi Ya sudah Berarti di anak ini Sudah ada tuh Data tentang Judi ini Nah sekarang Ketika ada Tridernya Ada pemicu Di tujuhannya sekarang Terbukalah data itu Nah itu baru Dari awal Bu Pada saat Kemudian Sembilan bulan nih Tadi dua sel telur Itu berkembang Dia jadi 4 4 jadi 8 8 jadi 16 16 jadi 32 Seterusnya Sampai akhirnya Menjadi bayi Kemudian bertumbuh Sembilan bulan Birahim Sembilan bulan Birahim ibu Itu bagaimana Kondisi ibu Dan bagaimana Bapak itu Perlakuan bapak Emosi bapak Kata-kata yang Sering diucapkan ke ibu Termasuk Ke bayi ini Itu menjadi program juga Sahabat Dalam diri bayi ini Kemudian Dirahim Kemudian keluar Jadi bayi Bayi 0 bulan Sampai kemudian Dia bertumbuh Sampai dewasa Dan sampai tua Saat ini Itu betapa Banyak Data-data Yang masuk Dan mewarnai Hidupnya Nah itulah Semua itu Ada di pikiran Bawah sadar kita Sahabat Ingat atau Tidak ingat Anda Ingatnya di pikiran Sadar Tapi di pikiran Bawah sadar Belum tentu ingat Tapi masalah itu Ada Sahabat Ini yang seringkali Saya kuat Semua Saya punya contoh Anak 24 tahun Seorang dokter Setiap hari Muntah Saya tanya Dari kapan Muntahnya Dari SMP Mamanya juga dokter Kurang apa dong Pengetahuan Dia tentang Kesehatan Muntah Terus Setiap hari Itu dari SMP Sampai dia 24 tahun Kemudian saya tanya Kapan kamu Tidak muntah Pada saat Saya residen Saya residen Di puskes Mas X Kemudian Saya ngekos Di situ Saya tidak muntah Oke berarti Masalahnya ada Di mamanya Apa di rumahnya Di rumahnya Mereka cuma berdua Sama mamanya Karena mamanya Sudah pisah Sama bapaknya Sejak dia usia 7 tahun Ternyata apa sahabat Ternyata Setelah saya buka Itu Apisan pikiran Bawah sadarnya Melalui hipnoterapi Itu muncul fakta Bahwa di usia Dia 5 tahun Itu dia diketawain Sama mamanya Sesederhana itu loh sahabat Sehingga apa Kemudian Ada kejadian lagi Mamanya menertawakan lagi Kemudian ada kejadian lagi Dia ditertawakan di kelas Pada saat dia nyanyi Kemudian pada saat SMA Dia main basket Three shoot point itu Dia tidak bisa diketawain Satu lapangan Kemudian kuliah Pada saat presentasi Diketawain Jadi Isunya adalah Ditertawakan Tapi akar masalahnya Di mana Akar masalahnya Ada Di 5 tahun Dia pertama kali Ditertawakan Sama mamanya Jadi Itu yang membuat Dia mau muntah Sebenarnya muntah itu Ekspresi dia Gondoknya Marahnya Sama mamanya Selesai itu Dikeluarkan sahabat Dia bisa peluk mamanya Mamanya cuma bisa nangis Berulai armata 24 tahun Dia gak pernah meluk saya Kenapa Kemarahan itu Tersimpan Di Dalam dirinya Di pikiran Bahwa sadar Yang dia juga gak sadar Yang jelas Dia sebel terus Sama mamanya Gara-gara Ditertawakan Di usia 5 tahun itu Kenapa bisa begitu Kita lihat nih 5 jalur masuk Kepikiran Doa sadar Yang pertama adalah Peran figur otoritas Siapa figur otoritas Penting buat anak Itu adalah orang tua Apapun yang dikatakan Orang tua Yang diperlakukan Ke anak Itu akan menjadi Program tersendiri Di dalam diri Si anak ini Bayangin tadi Ditertawakan 5 tahun Yang ada dia muntah Terus Muntah Terus Kenapa Marah Pada mamanya ini Ada lagi Seorang anak Benci banget Sama bapaknya Kenapa Ternyata Pada saat dia teka Dia bawa pulang Papa Aku bawa ini Bawa Gambaranku bagus Katanya gitu Gambar Dinosaurus Nah Ada nih Di Islam Mohon maaf Di Masyab dalam Islam Yang mengatakan bahwa Menggambar Makhluk hidup itu Gak boleh Nah itu kan Pemaknaan Yang sepit Terhadap Apa Suatu Ilmu Atau aturan Gitu loh Sehingga apa Gak boleh Jadi anaknya Gambar Gak seneng-seneng Bawa gambar Dinosaurus Di sobek-sobek Kamu gak boleh Gambar ya Gak boleh Gambar Makhluk hidup Itu anaknya Itu anaknya Terluka Sekali Sampai saat ini Usianya dia 19 tahun Dia jadi pembangkang Sekali ke bapaknya Karena apa Marah Di usia dia Kecil dulu Di sobek Gambar Dinosaurusnya Itu adalah peran Figur otoritas Kemudian yang kedua Adalah ide dengan Muatan emosi yang tinggi Contoh kecil Orang tua sering mengatakan Begini Anaknya kecil Minta uang jajan Ceritanya Jajan-jajan aja Cari uang itu sulit Kita ini hidup susah Itu orang tua Mengatakan Karena dia Figur otoritas Dikatakan dengan Muatan emosi tinggi Kemudian yang ketiga Repetisi Diulang-ulang Sepanjang hidup Anak ini Kemudian empat Identifikasi Keluarga Kelompok Di dalam lingkungan Keluarga Ternyata benar-benar Mencerminkan Cari uang itu susah Jangan heran Anaknya ini Udah usia 45 tahun Gak sukses-sukses Udah pontang-panting Usaha sana-sini Itu kelas mentoring Training Pengembangan diri Keuangan Bisnis Sebagainya Temannya udah pada sukses Dia belum sukses Karena apa? Di kepala dia Programnya adalah Cari uang Itu sulit Dia benar sulit Hidup kita susah Dia benar susah terus Gitu loh Sahabat ini yang seringkali Tidak kita sadari Kata-kata yang sering kita ucapkan Kepada anak Karena kita sebagai orang tua Adalah figur otoritas Itu membentuk program Tersendiri Pikiran bahwa sadar anak Dan menjadi Program tersendiri Dan tidak berubah Walaupun sudah kita Mengubahnya Kalau belum ada Ubahan itu Dia akan tetap Berprogram seperti itu Sahabat Nah baru pintu masuk Yang kelima adalah Relaksasi pikiran Disinilah ada Hipnoterapi Disini ada meditasi Gitu kan Disini adalah untuk Merelaxen pikiran tadi Karena di pikiran inilah Sebenarnya Letak semua Banyaknya masalah Di dalam diri kita Itu kita perlu relaksasi Supaya apa? Supaya sampai pada Kesadaran yang sejati Dari jiwa kita Sahabat Gitu Nah perjalanan penyakit itu Seperti ini tadi Digambarkan Si anak yang Dokter tadi Diketawain sama ibunya Itu adalah Akar masalah Bola kecil ini Merah ini Perjalanan waktu Membuat masalah ini Menjadi bertambah-tambah Ada masalah A Ada masalah B Ada masalah C Bahkan sampai Z Nah sampai akhirnya Menjadi bola besar Yang namanya Simptom Abu-abu ini Oke Yang sering saya jelaskan Di pertemuan kemarin Juga saya jelaskan Nah Banyaknya simptom ini Kalau sudah sampai Di akar Kalau sudah sampai Di tubuh fisik Dalam bentuk sakit Itu menunjukkan Simptomnya juga Sudah besar Jadi dia berbanding lurus Sahabat Banyaknya simptom Atau kumpulan gejala ini Kumpulan masalah-masalah Masalah-masalah ini Itu disebut dengan simptom Yang berupa gejala Nah kemudian Muncul dalam bentuk Sakit di tubuh fisik Dia berbanding lurus Simptomnya banyak Penyakitnya biasanya komplikasi Simptomnya sapu Tapi dalam banget Biasanya jadi kanker Setruk Kayak gitu Nah itu adalah Menunjukkan simptom Dia berbanding lurus Kebanyakan orang Di luar sana Yang belum ngerti Itu melakukan intervensi Pendekatan Terhadap simptom ini Sahabat Sakit kepala Datang ke dokter Dok saya sakit kepala Kasih obat sakit kepala Dok saya gak bisa tidur Kasih obat tidur Dok perut saya sakit Kasih obat Begitu terus Bahkan kanker Itu adalah simptom Sahabat Saya punya pasien Juga sama Seorang dokter juga Itu sudah Diangkat payudara kanannya Karena kanker Nyebar ke Rahim Angkat rahimnya Nyebar ke indung kanan telur Indung telur kanan Angkat indung telur kanan Ada di indung telur kiri Angkat indung telur kiri Sekarang ada Tumbuh lagi Di tempat Payudaranya udah diangkat Karena apa Gak ditangkap Pesan cintanya Polak-balik Yato di Masalah yang sama Sekarang ada Di tulangnya juga Gitu Terus karena pesan Cintanya tidak ditangkap Dia hanya mengalukan Pendekatan-pendekatan Yang sebabnya simptom Sakit disini Angkat Ada kanker disini Angkat 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 Dia pindah-pindah aja Jadi Pendekatan simptom Itu seperti Kalau Intervensi Itu cuma digunting Atasnya saja Besok Rumputnya tumbuh lagi Kita sembuh sejenak Besok Tumbuh lagi Rumputnya Beda dengan Pendekatan akar Masalah Kita cari Di akarnya Jadi rumputnya Kita cabut Seakar-akarnya Besok rumputnya Tidak tumbuh lagi Begitu juga Dengan diabetes Misalkan Saat ini Pertama kali Misalkan Di diagnosa Anda diabetes Gula darahnya 160-170 Minum obat 10 tahun kemudian Minum obat Terus ceritanya Yang ada adalah Coba deh Udah 10 tahun Coba gak minum obat 3 hari 3 hari Itu saya yakin Gula darahnya Yang tadi Setatnya Di 160 Di 10 tahun Itu jadi 300 Terus apa Yang diobatin Selama 10 tahun Yang ada Itu adalah Sebenarnya Obat itu Hanyalah menekan Gejala saja Belajar Bagaimana Beliau bisa Lepas dari Obat diabetes Itu karena Tadi Kita tidak hanya Memperbaiki Akarnya Tidak hanya Memperbaiki Simptomnya Tapi kita cari Akar masalahnya Kalau dalam Kesehatan holistik Ada pesan cinta Dari diabetes Apa Itu adalah Merasakan Kepahitan yang Terus menerus Dalam hidupnya Keinginan untuk Mengontrol Besar sekali Merindukan Atau Menginginkan Sesuatu yang Tidak kunjung dapat Kayak gitu Jadi Diabetes itu Orang diabetes Itu ibaratnya Gini nih Dia membutuhkan Gula lebih banyak Karena apa Untuk mengimbangi Kepahitan dalam Hidupnya Kalau orang lain Cukup satu sendok Teh gula Udah Udah manis nih Tehnya kopinya Tapi buat orang diabetes Itu butuh Empat Empat Sendok gitu Supaya dia manis Karena apa Itu bawah sadarnya Mengirinkan pesan Hidupnya pahit Maka kamu butuh Gula yang manis Atau Dia gak bilang Dia bilang gini nih Saya gak pernah lagi Bu Sinta minum-minum kopi Teh pakai gula Oke Tapi Anda masih makan gak Masih Pakai nasi Iya Itu satu piring nasi Itu setara dengan Tiga sendok makan gula Tiga sendok makan gula Padahal kemampuan tubuh Untuk mencerna gula Itu hanya Satu sendok teh Nah Kepada orang sehat Yang sehat mental Maupun sehat tubuhnya Tubuh itu mampu Memetabolisme gula itu Supaya tidak hadir Dalam Dalam Darah Sehingga tidak dikenali Sebagai gula Gitu kan Tapi Buat orang-orang Yang tadi merasakan Kepahitan Gula yang udah ada Di dalam ini Dieman Gak mau dikeluarin Gitu loh Karena apa Untuk mengimbangi Pahitnya hidupnya ini Pahitnya di pikiran ini Gitu loh Itu yang terjadi Pada Kasus Diabet Nah Kita lihat ini Lima level of killing Dari Dokter Dietrich Klinghart Ini dokter-dokter Dari Institut Klinghart Ada lima level Healing Yang paling bawah Adalah physical body Ini kita bicara Tubuh fisik Sahabat Di tubuh fisik Disitu ada tulang Ada sarap Ada pembuluh darah Ada organ-organ Tokoknya Ketok KB Kalau di bedah Itu kelihatan Semua organ-organ Itu adalah Tubuh fisik kita Tubuh fisik ini Contoh Misalkan Pembuluh darah Pembuluh darah Bisa Bisa tersumbat Karena apa Karena makanan kita Yang kita makan Banyak mengandung Gula Banyak mengandung Lemak Misalkan Sehingga Lama-lama Pembuluh darah Ini menjadi Getas Dan akhirnya Atroskosis Akhirnya Pecah jadi Setruk Itu adalah Di physical body Naik lagi Ada tubuh Energi kita Sahabat Kalau di tubuh Fisik Semua kelihatan Pembuluh darah Darah itu kelihatan Semua Kalau di energi Body Kita bicara Energi gak kelihatan Tapi kita yakini Ada di dalam Tubuh kita Sahabat Nah ketika Energi ini ada Dia pasti ada Ada kabelnya kan Kayak listrik ini Mengalir lewat kabel kan Tapi kabel-kabel Di dalam tubuh kita ini Kabel-kabel energi Itu tidak kelihatan Namanya meridian Ya lor Energi ini namanya meridian Itulah tugasnya sih Aku puntur Kita tusuk jarum Tuntuk apa sih Untuk membuka Blok-blok Sumbatan energi Di dalam tubuh kita Nah kalau di tubuh fisik tadi Pembuluh darah Bisa tersumbat Oleh makanan Oleh lemak Dan sebagainya Maka di tubuh Energi kita Jalur energi itu Bisa tersumbat Oleh apa coba Sahabat Oleh pikiran-pikiran Dan emosi-emosi kita Sayangin Nah kalau kita memahami Energi ini Dikaitkan dengan Mental body Di sini ada Pikiran sadar Pikiran buah sadar Dimana sampah-sampah Emosi itu banyak Di pikiran buah sadar Ini adalah berkaitan Dan kita memahami ini Sahabat Selama Contoh Misalkan pasien saya 7 tahun lumpuh Sahabat Selama di tubuh fisik Tidak terjadi Terusakan Misalkan tidak ada Kelemahan otot Ototnya tidak melemah Tidak ada pecah Pembuluh darah Tulangnya masih bagus Sarapnya masih bagus Maka ketika Sumbatan energi ini Dibuka 7 tahun lumpuh Itu 14 hari saja Dia memberesin Tubuh mentalnya dia Tubuh energinya dia Dia jalan sahabat Atau ada sahabat itu Dia tidak bisa Naik gini Lengannya Sakit Kalau diangkat Dokter menyatakan Disini frozen shoulder Artinya disininya Menjadi frozen beku Sampai dokter Menyarankan dia Untuk mengganti Sendi di bahu ini Coba Kebayang tidak Kalau itu dilakukan Ketika dia Ketemu Pengobatan holistik ini Kemudian saya suruh Dia meditasi Dia sampai Pada Pada kesadaran Bahwa Dia nangis Kenapa kamu nangis Saya ingat dulu Nenek saya meninggal Rupanya Emosi kesedihan Itulah yang tersimpan Disini Menjadi blok energi Menjadi sumbatan energi Ketika dia mampu Mengikhlaskan Kepergian neneknya ini Jadi ceritanya dia Apa Bapak ibunya cerai Hidup masing-masing Gak ngurus dia Dia diurus oleh nenek Di usia 7 tahun Atau 9 tahun Neneknya Nginggal pula Sehingga dia benar-benar Sedih banget Ngerasa sendirian Emosi itu Tersimpan disini Dia merasa Saya sekarang Harus bergiri di atas kaki Saya sendiri Saya harus bertanggung Pada diri saya sendiri Ini kan ekspresi pundak Ini kan tempat Bersandar Tempat Memanggul Jadi dia seakan-akan Memanggul hidupnya sendiri Disini akhirnya Frozen shoulder Dia gak bisa ngangkat Ini sakit Ketika itu Diberesin emosinya Sahabat Dengan entennya Dia bisa Datang Ngangkat ini Inilah yang disebut Dengan radical remation Sahabat Kesembuhan sepontan Gak pakai obat Gak pakai operasi Hanya ngeberesin Di tubuh Energi dan mental kita Oke Terus kemudian naik lagi Itu ada yang disebut Dengan intuitive body Tadi ingat Pada saat kita dilahirkan Sudah mendapat sumbangan 3 miliar informasi Dari Bapak 3 miliar informasi Dari ibu 7 turunan ke atas Nah seringkali disitu Ada data-data Tentang sakit-sakitnya Bapak Ibu dan leluhur kita Nah ini diberesin Di Tubuh intuitif ini Nah baru yang terpuncak Itu adalah Spirit body Tubuh spiritual kita Yaitu kaitan kita Koneksi kita Dengan Yang maha tinggi Yaitu Tuhan itu sendiri Sayangkan Kalau kita tidak Menghayati Tidak Bisa merasakan Keberadaan Tuhan Di dalam diri kita Ada ruh kudus Di dalam diri kita Ada rumah Tuhan Di dalam diri kita Ada kerajaan Tuhan Di dalam diri kita Kalau di muslim ada baitulah Ada rumah tertinggi Allah di dalam diri kita sendiri Maka selamanya hidup kita Akan menjadi gelap Sahabat Kita tidak terbimbing Bimbingan itu Akhirnya cuma kita dapetin Dari luar Yang belum tentu Itu tepat Beda Kalau kita sudah Merasakan Menyaksikan Tuhan itu Di dalam diri kita Maka sudah pasti Hidup kita itu Akan menjadi terang Pikiran kita akan menjadi terang Jiwa kita akan menjadi terang Sehingga hidup kita pun Terarah Dan ujungnya adalah sehat Nah menurut Dr. Dietrich ini Ngobatin yang atas Yang bawah ini semua Perobati sahabat Tapi Dalam Sepengalaman saya 19 tahun ini Jadi psikolog Dan praktisik Kesehatan holistik Ini adalah Satu kesatuan utuh Yang tidak bisa dipisahkan Kita Nggak mau Nggak mau Suka Nggak suka Harus Ngeberesin Di lima level ini Nggak cukup Di level fisik saja Di level fisik Berpotensi untuk Sakit terus-menerus Nggak sembuh-sembuh Gitu sahabat Oke Selanjutnya adalah Yang keenam adalah Tingkatkan emosi positif Tujuan hidup kita Adalah menjadi Bahagia Sahabat Efek kebahagiaan di tubuh ini Besar sekali Untuk membuat sehat Jadi Jadikan kebahagiaan Dan emosi-emosi positif lainnya Sebagai pola hidup kita Sehari-hari Intinya kita suruh Happy Sahabat Orang happy itu Sehat Praktekkan kebahagiaan Sukacita dan cinta Setiap hari Emosi positif Adalah bahan bakar Untuk meroketkan Sistem imun Saat emosi positif Otak mengeluarkan Hormon-hormon penyembuhan Kalian darah Di situ ada serotonin Ada hormon relaksin Ada hormon oksitosin Dopamin Endorfin Hormon-hormon ini Berkomunikasi Dengan seluruh sel Di dalam tubuh Sehingga Jadikan emosi bahagia ini Menjadi kebiasaan Anda tidak harus Merasa bahagia Di seluruh waktu Tapi juga Jangan sampai Tertekan Karena harus bahagia terus Lalu lagi Gimana Perintah hormonin ke tubuh Tubuh Tekrunkan Tekanan darah Benyuk jantung Kortisol Hormon stres Disitu turunin Melancarkan sirkulasi darah Dengan adanya Hormon-hormon Kebahagiaan tadi Itu membuat Penapasan lebih dalam Tenang Sehingga memberi Lebih banyak oksigen ke tubuh Coba Kalau kita marah Nafas kita pendek Apa panjang Pasti Tidak jarang Orang marah Langsung kena Setruk Karena apa Nafasnya pendek Nafasnya pendek Berarti Oksigen juga pendek Sehingga Pecah lah Pembulu darah itu Kemudian Dengan hormon bahagia Kita juga Mencetna makanan Dengan lebih lambat Sehingga tubuh Dapat menyerap Nutrisi lebih banyak Kemudian Meningkatkan Aktifitas sel Darah putih dan merah Yang membantu Fungsi imun sistem Meningkatkan kerja Sel natural filler Jadi NK Sel NK ini Penting sekali sahabat Untuk membantu Sistem imun Melawan kanker Jadi kanker ini Kalau natural fillernya Itu lebih kuat Kanker ini dikenali Sebagai destroyer Musuh Dia makan tuh Dikejar nih Sel kanker ini Supaya dia tidak berkembang Tiak Nah kalau Kita bahagia Natural fillernya Itu bekerja Tapi dikala kita Stress Natural fillernya Shut down Lemah dia Gak mampu Dia melawan kanker Kormon bahagia ini Juga membersihkan Infeksi apapun Dan mampu Mensecanning Dan merimut Sel kanker Apapun Itu sahabat Makanya pesan cinta Dari kanker itu jelas Dia menyimpan Duka cinta Kemarahan Sakit hati Duka cinta Mendalam bertahun-tahun Kanker ini bukan proses Sehari-dua hari sahabat Tapi dia Bertahun-tahun Minimal lima tahun Jadi cek Yang sahabat saat ini kanker Cek Mundur lima tahun ke belakang Emosi-emosi Apa saja Yang sering melingkupi diri saya Sehingga saya sakit kanker sekarang Perbaiki di situ Pesan cintanya ditangkap Perbaiki Supaya apa? Supaya tidak sia-sia pengobatan Anda Sudah bolak-balik Operasi kemo Makan sehat Ini itu Kok kankernya Malah metastase Ke sebelah-sebelahnya Gitu Karena apa? Pesan cintanya tidak ditangkap Sahabat Sebaliknya Fungsi hormon kortisol Itu apa? Mengatur gula dan glukosa Dan lemak Dalam metabolisme tubuh Untuk menyediakan energi Supaya otak dapat Bekerja lebih efektif Jadi kalau kita stres Sahabat Itu gula Glukosa Lemak Itu dikeluarin Membanjiri tubuh kita Supaya apa? Supaya kita Kalau lari Itu punya energi Nah Keluarnya lewat apa? Keluarnya Hormon kortisol ini Dipicu oleh Alaram tubuh Yaitu saat Marasa terancam Marah Sedih Dan kawan-kawan Sehingga dia Mengatur lemak Stres menjadi obesitas Dan penyakit Kardiofaskular Termasuk jantung Dan setruk Kenapa? Terbanjiri terus Kalau Alaram tubuhnya Dalam selalu Dalam mode terancam Marah Sedih Maka yang ada adalah Ortisolnya aktif terus Itu Sehingga ya Gak heran Dia didiagnosa Sebagai gula Didiagnosa Sebagai obesitas Diagnosa Penyakit Kardiofaskular Sampai harus Akhirnya pasang ring jantung Setruk Pecah pembuluh darah Itu adalah karena Hormon kortifolnya Terlalu aktif Cara Memulainya Awali Setiap hari Dengan tersenyum Dan perasaan bersyukur Memonitor media Batasi yang negatif Negatif Dan tidak penting Apain sih Kadang-kadang Kita tuh suka iseng Baca berita-berita Bikin Nafas Orang yang dibunuh Di sana lah Yang ini korupsi lah Kasus sambu lah Inilah Yang disodomi Bikin Apa namanya Kepala kita ikut Pening Hati kita ikut Sesak Ngapain Gitu-gitu Ditonton Lihat Ganti Tonton Lakukan hal yang lucu Dan buat gembira Daripada yang menegangkan Atau menakutkan Cari teman yang lucu Dan menyenangkan Ini teman seperti ini Mahal sahabat Jangan cari teman Yang isinya Lalu Aja Capek Kita juga Masuk dalam komunitas Yang memberi banyak Energi positif Ke Anda Hindari sebaliknya Masuk dalam komunitas Kesehatan seperti ini Itu plus minus Di satu sisi Kita mendapatkan Banyak informasi Untuk kita sehat Tapi satu sisi Kalau kita tidak Menikapi dengan bijaksana Kita terpapar Dengan cerita-cerita Tentang sakit 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 Terus ini apa Ini otak Selalu Akhirnya dalam mode Sakit terus Itu Jadi kita yang harus Bijaksana Menyikapinya Terus aktif Melakukan hobi Dan hal-hal Yang menyenangkan Jadi penting Kita melakukan hobi Dan hal-hal Yang menyenangkan Me time Kita harus ada Jangan Saking sibuknya Jadi pekerja Kerja aja terus Sampai lupa Senang-senang Saking sibuknya Jadi ibu Kerja Terus di rumah Ngurus rumah Sampai lupa Kapan terakhir facial Kapan terakhir Me time Hai-hai sama teman-teman kita Seperti gitu kan Malam sebelum tidur Cek Apakah saya sudah bahagia hari ini Kalau sudah bahagia Catat Syukuri Kalau belum Maka cari Kenapa saya tidak bahagia hari ini Selesaikan Jangan sampai Kita tuh nginep Bawa masalah Nginep Bawa kemarahan Nginep Bawa sedih Itulah yang menjadi Sakit kita saat ini Sahabat Kemudian yang ketujuh Adalah perluas dukungan sosial Yaitu menerima Dan memberikan cinta Keseliling-keliling Sangat membantu Untuk terus sehat Jangan pernah merasa Hidup sendirian Nah kayak gini kan Kita punya support group nih Saling menyemangati Ayo bu Besok saya temu pertama Tarik Temen yang pernah mengalaminya Oh gak apa-apa kok bu Santai aja Nggak usah stres Nah itu Kita merasa ada teman Untuk melalui ini Tidak merasa sendiri Penting sentuhan fisik Dari orang-orang Yang kita cintai Jangan ragu-ragu Untuk meminta sahabat Saya sama suami saya Tiap malam itu pelukan Aku peluk dong Pelukan benar-benar Sampai pagi Karena dari sentuhan ini Itu hormon bahagia kita Mengalir Menerima cinta Dari orang lain Dapat membantu penyembuhan Jangan pernah merasa Sendiri sepi Dan sering-sering menyentuh Minta sentuhan Dan sentuh orang lain Tapi jangan sentuh Suami orang Atau sentuh Suami orang Itu diarang Terus kontak Atau priha Hubungan dengan orang Yang Anda cintai Setiap hari Bergabung dengan grup Komunitas yang sejenis Untuk mendukung Anda Jangan malu Atau takut Untuk meminta bantuan Waduh Tuhan Dari orang lain Kala Anda membutuhkannya Kemudian Perdalam Koneksi spiritual Dengan Tuhan Ini yang ke-8 Spiritual itu Adalah suatu pengalaman Bukan hafalan Sahabat Jadi Di agama Islam Hafal Quran Ngapain kalau tidak membawa damai Bibelnya dihafal Ngapain gak membawa damai Yang penting adalah Kita memahami Bibel Quran ini Sebagai suatu bentuk Pengalaman Ketika situ Bicara tentang Musa Gimana sih Perasaan Musa saat itu Di ayat itu Ketika bicara tentang Tuhan Yesus Gimana sih Saat Tuhan Yesus itu Misalkan disalib Atau sedang memberi kebahagiaan Murat orang lain Jadikan Musa itu Pentuk pengalaman Sahabat Itu cara kita Menghayati Kitab kita Dengan benar Bukan untuk dihapal Tuhan itu adalah Sosok cinta Yang perlu dicintai Bukan untuk Ditakut-takuti Jangan sampai Kita menganggap Tuhan ini Kerjaannya cuma Masukin orang ke neraka Orang yang senang-senang Yang baik-baik Masukin surga Gak gitu Cara kerjanya Surga dan neraka itu Bukan nanti Surga dan neraka itu Adalah disini Saat ini Berarti ketika itu Disini saat ini Maka itu adalah Pilihan kita Sahabat Jangan tunggu Surga dan neraka nanti Yang dunia ini Hancur itu Tapi surga dan neraka Psikologis itu Ada disini dan saat ini Saat kita merasa Bahagia dan Mesehat seperti ini Maka yang ada adalah Kita sedang berada di surga Sebaliknya saat ini Masih marah Masih pesel Masih jengkel Sama anak Sama suami Sama isi Sama kerjaan Apapun Yang ada itu Sebenarnya Anda Sedang menempatkan diri Anda Di neraka Dan itu adalah Sebenarnya bukan Gini loh Emang gak bisa Kita dalam kondisi Sulit gitu Tetap bahagia Kok bisa Bu Bisa tidak bisa Itu kan pilihan Anda Jadi ibaratnya gini Orang sakit Itu adalah Suatu keniscayaan Sesuatu yang dapat kita tolak Tapi kita menderita Karena sakit itu Itu adalah Pilihan kita Sahabat Pilihan kita Sekali lagi Jadi Dalam segala Keadaan hidup ini Kita mau bahagia Mau menderita Itu adalah Pilihan kita Jadi hentikan Pikiran-pikiran Anda Dan masuk ke dalam diri Anda Lebih dalam lagi Spiritual adalah Sebuah pengolaman Right Unconscious love In universal love Maka Anda akan Merasakan Keterhubungan Dengan apapun Dan siapapun Tidak lagi Terpisah Dengan orang lain Atau semesta Latih dari hal kecil Contoh Kalau Anda ke pasar Berhenti menawar Anda tidak akan Kaya kok Dengan Apa namanya Dengan Uang yang Anda Hemat dengan menawar itu Jangan pelit Sama orang Berhenti menawar Jangan pelit Sama orang Jadi Rasalah Sebelum merasa Supaya apa Kita supaya Bisa merasakan Ketersambungan Dengan orang-orang Di sekitar kita Kita tidak akan Jadi kaya kok Dengan uang Yang kita hemat Tapi Dengan uang Yang berapa rupiah itu Bisa jadi Itu adalah Kita sedang Memberi makan Orang yang jualan itu Satu hari Sahabat Dia punya Dua Tiga Lima anak Mungkin di rumah Dia mungkin punya Isi yang lagi sakit Suami yang lagi sakit Di rumah Uang yang tadi Kita tawar Itu adalah Bisa jadi Menjadi Modal bagi dia Untuk menjalani Satu hari ini Bisa makan Lebih layak Nah disini Kita penting Untuk menyetop Pikiran-pikiran kita Terkait anak Terkait suami Terkait istri Terkait pekerjaan Terkait apapun Yang buat kita stress Cari hubungan Yang kuat Antara fisik Dan spiritual ini Sadari Bahwa kita Bukan Pemilik tubuh ini Sahabat Hanya diminta Menjaga Jadi kalau ada Masalah Hubungi Pemiliknya Siapa Tuhan itu sendiri Cari tahu Dalam koneksi itu Tuhan Pesan cinta apa Yang kau Hadirkan Melalui sakit ini Tuhan Bantu saya Untuk menemukan Pesan cinta ini Tuhan Saat kita bisa Menemukan Pesan cinta ini Maka di saat itu 50% Kesembuhan Sudah terjadi Dalam diri sahabat Disinilah pentingnya Rutin melakukan Latihan Healing spiritual Untuk meraih Energi spiritual Yang penting Untuk penyembuhan Disini kita butuh Guru Bagaimana sih Caranya kita Masuk ke dalam Diri kita Dan mencapai Kekuatan penyembuhan Di dalam diri kita Sahabat Karena sekali Kita sampai Pada dimensi Tuhan ini Maka sebenarnya Kita sedang Menyambungkan Diri kita Dengan energi Semesta Yang tanpa Batas Kalau Yang terbatas Itu pikiran kita Sahabat Tapi ketika Kita nyambung Connect sama Tuhan Sebagai entitas Energi Tanpa batas Maka Energi kita Pun tanpa Batas Sahabat Oke Cara melatihnya Pernafasan Dalam Fokus pada Nafas Karena Nafas ini Adalah Penanda Kehidupan Orang Boleh mati Batang otak Koma Nggak bisa Ngapak-ngapain Tapi tetap Dinyatakan Hidup Selama Masih Ada Nafas Orang Dikatakan Meninggal Atau Mengembuskan Nafas Terakhir Ketika Nafas Ini Keluar Dari Tubuhnya Berarti Sang Maha Hidup Di Dalam Diri Kita Ditandai Oleh Keberadaan Nafas Kita Disitulah Kita perlu Belajar Nafas Dalam Nafas Perut Kemudian Berjalan 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 Di Alam Guide Imagery Membayangkan Sesuatu Yang Indah Yang Menghantarkan Kita Pada Ketenangan Dan Kedamaian Di Dalam Bilih Kita Guide Meditation Meditasi Yang Terbimbing Daily Prayer Doa Harian Masuk Grup Spiritual Yang Sesuai Masuk Grup Online Yang Sesuai Jadi Grup Itu Tidak Membawa Manfaat Ngapain Habis Habis Laktu Capek Cari Grup Spiritual Online Yang Bermanfaat Buat Diri Kita Cari Guru Spiritual Yang Bisa Membimbing Kita Itu Yang Terpenting Tidak Hanya Bicara Tentang Ayat Di Quran Aja Atau Bagaimana Membimbing Kita Untuk Merasakan Ayat Ayat Di Kitab Suci Ini Menjadi Sebentuk Pengalaman Di Dalam Diri Kita Sahabat Yang Terakhir Adalah Miliki Alasan Kuat Untuk Hidup Karena Pikiran Anda Mengarahkan Tubuh Buat Alasan Alasan Kuat Mengapa Anda Harus Hidup Saat Ini Dan Nikmati Hidup Anda Seutuhnya Jadi Peserta Program Healing Saya Yang Offline Itu Biasanya Yang pertama Adalah Selalu Saya Suruh Menuliskan Buat Sepuluh Alasan Mengapa Anda Ingin Hidup Itu Harus Kuat Sahabat Saya Masih Punya Anak Kecil Misalkan Saya Ingin Melihat Dia Tumbuh Besar Dengan Ada Mamanya Itu Akan Menjadi Energi Besar Buat Kita Untuk Terus Sehat Dan Sembuh Sahabat Ini Adalah Salah Satu Kunci Dari Kesembuhan Sepontan Anda Atau Saya Ingin Mendampingi Mama Saya Yang Sudah Sendirian Misal Saya Ingin Sekolah Lagi Dan Memiliki Manfaat Buat Orang Lain Dulu Sebelum Saya Meninggalkan Hidup Ini Misalkan Itu Salah Satu Kunci Bagaimana Kita Punya Alasan Kuat Untuk Hidup Punya Kepercayaan Diri Yang Cukup Untuk Saya Mau Tetap Hidup Dan Sehat Karena Pikiran Di Sini Akan Mengarahkan Tubuh Bukan Sebaliknya Bukan Tubuh Yang Mengarahkan Pikiran Tapi Pikiran Yang Mengarahkan Tubuh Kemudian Temukan Keinginan Yang Paling Dalam Dari Tubuh Hal Yang Paling Spiritual Dalam Dari Anda Temukan Supaya Apa Supaya Anda Punya Energi Kuat Untuk Sembuh Ini Sahabat Cara Memulanya Tulis Berapa Tahun Anda Ingin Hidup Dan Tentu Saja Hidup Dengan Sehat Hidup 90 Tahun Tapi Sakit Sakitan Tulis Berapa Tahun Anda Ingin Hidup Dan Optimal Disitu Tulis Berita Kematian Anda Yang Ideal Kalau Perlu Pakai Gambar Rest And In Peace Bla Bla Misalkan Yang paling ideal Saya sudah Meninggalkan Hidup Ini Saya Bahagia Karena Apa Saya Sudah Menjalankan Peran Saya Sudah Menjalankan Ini Sudah Banyak Kebahagiaan Yang saya Peroleh Dalam Hidup Saya Selama Saya Hidup Seperti Itulah Atau Berita Kematian Ini Berupa Perkataan Orang Lain Mentang Diri Anda Saya Mengenal Dusinta Adalah Orang Yang Baik Hati Sepanjang Hidupnya Biasa Selalu Mendedikasikan Untuk Hidupnya Buat Membantu Orang Lain Blablabla Apapun Buat Berita Kematian Anda Yang Paling Ideasinya Apa Anda Termotivasi Untuk Mencapai Itu Jangan Sampai Berita Kematian Anda Cuman Bahasa Bahasi Aja Isinya Malah Di dalam Menghati Orang Orang Syukurin Hidup Gak Ada Lagi Orang Yang Bikin Susah Kita Gak Ada Itu Atau Itu Yang Ada Di Dalam Pikiran Dan Hati Orang Orang Yang Anda Tinggalkan Sedih Banget Kan Atau Bahkan Mungkin Anak Anda Sedang Mensyukuri Kematian Anda Tampok Gak Ada Lagi Bapak Yang Jahat Yang Gak Pernah Peduli Sama Anak Ini Sudah Gak Bapak Dia Mati Warisanya Kita Bisa Dapat Jangan Sampai Itu Yang Ada Di Dalam Pikiran Dan Perasaan Kita Sahabat Apa Di Dalam Pikiran Dan Perasaan Anak Anak Kita Saya Banyak Ketemu Pasien Pasien Seperti Itu Bapaknya Meninggal Ibunya Meninggal Dia Gak Nangis Gak Nangis Dia Dia Merasa Bersalah Karena Gak Menangis Karena Apa Pasti Ada Kemarahan Kemarahan Dia Di Masa Lalu Terhadap Orang Tua Ini Sehingga Pada Saat Yang meninggal Oke Itu Ya Sahabat Terakhir Bagaimana Kita Mencapai Itu Semua Ini Kita Ada Programnya Di Situ Kita Berprogram Ada Kem Tembuh Sehat Tanpa Obat Dengan Pola Hidup Sehat Secara Holistik Ini Menginap Tujuh Hari Untuk Membereskan Semua Aspek Di Dalam Diri Kita Sahabat Disitu Ada Isinya Apa Kita Nge Kem Tujuh Hari Ini Kayak Retret Disitu Sahabat Dapet Materi Pola Hidup Sehat Ada Pak Jarot Sebagai Coach Pola Hidup Sehat Ini Kemudian Ada Materi Spiritual Lintas Agama Dari Bapak Saiful Karim Beliau Adalah Pembimbing Spiritual Dan Dosen UPI Bandung Kemudian Dapat Juga Materi Kesehatan Holistik Dari Saya Sebagai Psikolog Dan Konsultan Kesehatan Holistik Kemudian Pendalaman Masalah Satu Per Sahabat Seperti Dapet Akar Masalahnya Apa Kemudian Kita Beresin Dengan Sesi Hipnoterapi Kemudian Pendampingan Psikologi Healing Pola Hidup Sehat Holistik Selama 7 Hari Itu Include Pengiling Selama 8 Hari 7 Malam Itu Standar Hotel Satu Kamar Berduha Kemudian Dapat Makanan Sehat Sesuai Golongan Darah Penyakit Dan Detok Terapi Jus Dan Madu Dan Minuman Alkalil Sepanjang Program Kapan Itu adalah 25 September Waktunya Sampai 2 Oktober 2022 Biahnya Cuman 7,5 juta Sahabat 7 hari Anda Ngeberesin Semua Bandingkan Misalkan Anda Sekali MRI Sekali MRI Itu Biahnya Sama Itu Hanya Sampai Mendiagnosa Belum Sampai Ke Intervensi Coba Kalau Anda Sudah Sakit Apa Yang Terjadi Jauh Lebih Banyak Jangan Kita Mindsetnya Itu kayak Pemadam Kebakaran Baru Sakit Baru Kita Cari Dokter Baru Cari Rumah Sakit Kadang Kadang It's Too Maka Penting Bagi Kita Untuk Membereskan Diri Kita Sebelum Sakit Atau Sebelum Sakit Itu Menjadi Parah Sahabat Terus Kalau Yang Bisa Datang 7 hari Gimana Bu Sinta Kami Ada Program Nya Juga Itu Coaching Online Satu Bulan Kalau Yang Tadi Di 7 hari Anda Benar-benar Diawasi Untuk Benar-benar Kami Dengan Tim Itu Aktif Untuk Membuat Perubahan Perubahan Dalam diri Sahabat Tapi Kalau Ini Coaching Online Itu Satu Bulan Anda Yang Aktif Kami Membimbing Dari Jauh Melalui Zoom Itu Jadi Kelasnya Satu Bulan Penuh Dibimbing Untuk Melakukan Holistic Healing Setiap Hari Tidak Hanya Untuk Penyakit Secara Umum Tapi Juga Untuk Masalah Masalah Pribadi Secara Khusus Pendalaman Masalah Satu Per Satu Tetap Satu Per Pendalaman Masalah Cuman Semua Adalah Online Bebas Konsultasi Selama Satu Bulan Secara Pribadi Kemudian Dapat Materi Pola Hidup Sehat Itu Ada 10 Modul Kemudian Materi Spiritual Lintas Agama Empat Kali Zoom Meeting Bersama Bapak Sehul Karim Materi Psikologi Kesehatan Holistik Yaitu Cara Mengatasi Masalah Cara Untuk Bahagia Cara Untuk Membangkitkan Energi Kesadaran Itu Empat Kali Zoom Meeting Sama Saya Kelas Terbatas Hanya Untuk 50 Orang Ini Berbayar Kapan Waktunya 10 Oktober Sampai 10 November Nah Kalau Yang Gratis Ada Medianya Sahabat Jangan Khawatir Ini Sahabat Bisa Akses Di Channel YouTube Saya Sinta Club Sehat Holistik Ini Nomor Telepon Saya Di Sini Banyak Sekali Ilmu Banyak Sahabat Sahabat Itu Semuh Dengan Mengikuti Video Video Yang Sering Saya Share Di Channel YouTube Ini Ini Sarana Buat Sahabat Yang Ingin Gratis Karena Tidak Punya Kemampuan Untuk Berproses Secara Private Itu Sahabat Kalau Ada Yang Mau Informasi Meminta Janfal Konsultasi Dan Sebagainya Hibungi Bu Atik Itu Untuk Apa Supaya Sahabat Tahu Memahami Apa Yang Terjadi Dalam Diri Saya Kenapa Saya Sakit Kesan Cintanya Apa Kenapa Saya Sakit Saat Ini Saya Harus Bagaimana Sahabat Bisa Konsultasi Secara Private Dengan Saya Hubungi Bu Atik Untuk Buat Jadwal Karena Saya Cuma Terima 2-5 Pasien Sehari Satu Pasien Dua Jam Sahabat Jadi Benar-benar Tuntas Pendalamannya Itu Tuntas Gak Apa Gak Kayak Mohon Maaf Kalau Kalau Kita Bicara Aspek Fisik Kan Dokter Cuma 5 Menitan Tapi Kalau Saya Konsultasinya Dua Jam Oke Silahkan Ada yang Mau bertanya Saya Serahkan Ke Pak Jarod Silahkan Terima Kasih Bu Sinta Teman-teman Tadi Itu Ada Nomor Yang Di Post Di Gambar Silahkan Dicatat Nomornya Supaya Kalau ada Pertanyaan Lebih lanjut Yang berupa Teknis Tadi Biayanya Berapa Tanggalnya Berapa Nah Ini Silahkan Dicatat Nomornya Nomor WA 0851 0543 0330 Supaya Informasi Lanjutannya Bisa Disitu Ada Ada Informasi Lanjutan Yang Akan Ada Di WA Group Yang Holistik Kita Ada Beberapa WA Group Jadi Misalnya Tulang Dan Saraf Itu Dibina Oleh Pak Michael Tapi Ada WA Group Lanjutan Dari Pola Hidup Sehat Yaitu Kesembuhan Holistik Kita Sudah Ada Tiga Kalau Nggak Salah WA Group Nanti Kita Buka Satu Lagi Yang Diasuh Secara Khusus Oleh Ibu Sinta Disitu Pasti Nanti Informasi Mengenai Program Program Camp Ibu Sinta Ini Akan Lebih Detail Disitu Kalau Pola Hidup Sehat Memang Dari Saya Hanya Satu Arah Pola Hidup Diabet Ada Dr. Mira Ada Pak Michael Di Grup Kanker Ada Dr. Onkolog Pak Pijanto Halim Pak Gunardi Widarsa Itu Dr. Onkolog Tapi Juga Dalam Arti Aliran Yang Lebih Mengedepankan Sehat Lewat Kemampuan Regenerasi Sel Kemampuan Meningkatkan Sistem Imun Menaikkan Natural Killer Sel Dengan Memberikan Memfasilitasi Kondisi Tubuh Ada Beberapa Pertanyaan Mungkin Yang Akan Kita Jawab Nggak Semuanya Maka Nanti Yang Selebihnya Bisa Dilanjutkan Di WA Grup Saya Akan Mungkin Cukup Untuk Share Screen Bersinta Biar Kita Untuk Kita Bacain Beberapa Pertanyaan Saya Baca Malah Dari Yang Paling Bawah Aja Oke Mungkin Yang Angkat Tangan Aja Pak Kita Hargain Oke Silahkan Yang Angkat Tangan Saya Setel Dulu Sebentar Supaya Bisa Unmute Dulu Jadi Itu Yang Kita Jawab Sebentar Yang Pertanyaan Tadi Kebanyakan Bukan Sudah Saya Buat Untuk Bisa Unmute Sendiri Yang Angkat Tangan Oke Silahkan Yang Mau Bertanya Ini Saya Tahu Apakah Tadi Bertanya Angkat Tangan Waktu Merespon Hal Yang Lain Ada Ibu Vita Elvina Saya Baca Dari Urut Dari Paling Kiri Kalau Di Layar Saya Mungkin Bisa Biar Urut Siapa Dulu Yang Buka Silahkan Ibu Vita Selamat Ulang Tahun Sebelum Pak Harusnya Kita Nyanyi Dulu Pak Happy Birthday Di Sini Happy Birthday Pak Jarod Ya Baru Separuh Mau 120 Kayak Nabi Musa Kalau Bapak Umur 120 Saya Ikut Pak Biar W.A. Grup Nanti Kalau ulang Tahun Yang ke 100 Saya Tulis Buku Sudah Saya Umur Panjang Pak Bapak Harus Sehat Pak Bapak Soalnya Jadi Orang Pak Silahkan Ibu Saya Mau Nanya Ibu Sinta Selamat Malam Saya Ibu Saya Ada di Grup Ibu Juga Cuman Saya Pernah Nanya Soalnya Kanker Payudara Ibu Arah Silahkan Tonton Ini Gitu Tapi Arahkan Lagi Kanker Payudaranya Sebelah Mana Itu Ibu Nggak Ngejelasin Saya Kadang Kadang Ini Ibunya Mungkin Lagi Online Di Ini Gitu Saya Kadang Kadang Sampai Saya Pengen Penasaran Memang Beda Kanker Payudara Kiri Makanan Gitu Saya Kadang Bingung Bedanya Dimana Terus Saya Pahami Lagi Tentang Kepahitan Saya Maaf Saya Dalamin Lagi Tentang Itu Tentang Kepahitan Saya Ingat Saya Memang Kayak Saya Ngerasainya Nggak Punya Kepahitan Nggak Punya Ini Cuma Memang Saya Berduka Waktu Mama Saya Meninggal Apakah Pengaruh Juga Kedukaan Itu Dengan Kanker Itu Saya Pikir Tadinya Duka Saya Dalam Banget Waktu Mama Saya Meninggal Memang Kehilangan Orang Tua Itu Berat Banget Nah Waktu Saya Tanyakan Tentang Kanker Yang Payudara Kan Ibu Belum Jawab Yang Kiri Support Sintem Nah Membedanya Sedikit Kalau Saya Banyak Sikit Kayu Dari Kiri Dan Kan Itu Pertama Yang Ibu Pahami Adalah Kankernya Dulu Pesan Cintanya Apa Jadi Pertama Yang Ada Ibu Pahami Dulu Kanker Itu Pesan Cintanya Apa Saya Share Screen Pesan Cinta Kanker Ada Kemarahan Kelihatan Ya Pesan Cinta Kanker Itu Adanya Kemarahan Kemencian Dendam Sakit Hati Yang Mendalam Yang Nama Ada Perasaan Tidak Berdaya Tidak Ada Yang Membantu Pikiran Yang Tertutup Dan Mudah Menyalahkan Orang Lain Sangat Kritis Terhadap Diri Sendiri Menyimpan Rahasia Penyesalan Dan Duka Cita Yang Sangat Dalam Nah Bisa Jadi Ini Adalah Apa Namanya Bu Vita Tadi Dukatakan Ada Mama Coba Cek Sekarang Pada Saat Anda Mengingat Ngingat Mama Ada Perasaan Masih Ada Perasaan Sedih Enggak Sampai Sekarang Saya Meninggal 2019 Tapi Saya Masih Berduka Bu Jadi Ini Bu Walaupun Saya Sudah Merawat Sepenuh Hati Tapi Pergi Juga Kayaknya Sakit Banget Ternyata 2021 Saya Kena Kanker Ya Kok Saya Sakit Ini Di Suara Ibu Saja Bergetar Ini Masih Ada Rasa Sedih Rasa Enggak Ini Ya Kan Saya Bisa Merasakan Getaranya Ibu Masih Menyimpan Sedih Ini Jadi Ini Adalah Emosi Bu Ini Memori Ibu Bisa Lihat Ini Saya Lihat Ini Saya Tangan Saya Ini Adalah Memori Ini Adalah Emosi Memorinya Tidak Tidak Apa-apa Sama Seperti Kita Seperti Melihat Film Tentang Diri Kita Dimana Kita Terutamanya Nah Yang Bermasalah Adalah Emosi Yang Melingkupi Memori Ini Bu Ini Yang Dilepaskan Gitu Mungkin Ini Adalah Duka Cita Yang Sangat Dalam Sebenarnya Kita Bukan Sedang Berduka Dengan Kematian Orang Tapi Sebenarnya Kita Sedang Mengasihi Diri Kita Sendiri Kita Tidak Lagi Punya Sosok Orang Yang Dekat Sama Kita Jadi Kebanyakan Sebenarnya Orang Duka Cita Itu Bukan Karena Kepergian Orang Itu Tapi Efeknya Kepergian Orang Itu Yang Buat Kita Sedih Karena Kita Tidak Lagi Punya Orang Yang Mendampingi Kita Yang Menyemangati Kita Yang Memahami Kita Atau Kita Merasa Sendirian Jadi Akarnya Itu Sebenarnya Adalah Kesendirian Sendiri Itu Yang Kita Cari Di Pikiran Buah Sadar Itu Itu Penyebab Sanker Kalau Ingin Sembuh Ubah Emosinya Saya Memaafkan Dan Melepaskan Masa Lalu Apapun Yang Sudah Terjadi Dengan Suka Cita Saya Memilih Untuk Mengisi Hidup Saya Dengan Suka Cita Saya Menerima Dan Mencintai Diri Saya Dan Orang Lain Apa Adanya Semua Baik-baik Saja Adanya Dan Tidak Yang Perlu Saya Khawatirkan Ini Adalah Emosi Umum Dari Penderita Kanker Nah Kemudian Kanker Di Masalah Di Payudara Itu Adalah Merepresentasikan Mothering And Nurturing And Nourism Jadi Merepresentasikan Tentang Proses Mothering Pengasuhan Yang Kurang Nurturing Itu Perawatan Merawat Kemudian Nourism Itu Adalah Apa Ya Penjagaan Seperti Itu Jadi Masalah Di Payudara Itu Adalah Menolakan Untuk Memberi Cinta Ke diri Sendiri Selalu Putting Everyone Else First Jadi Menempatkan Orang lain Lebih penting Dari diri Kita Sendiri Selalu Orang lain Dulu Dah Orang lain Dulu Dah Kayak Gitu Nanti Kalau misalkan Kanker Paru Maka Kita Baca Juga Selain Pesan Cinta Dari Kanker Kita Baca Pesan Cinta Parunya Kayak Gitu Itu Jadi Itu Pesan Cintanya Ibu Seringkali Apa Namanya Selalu Menempatkan Orang lain Duluan Ngalah Terus Gitu Ngalah Kalau Ikhlas Nggak apa-apa Tapi Ngalah Di dalam Masih Ganjel Nah Itu Ibu Cari Dalam Hidup Ibu Apakah Itu Ke Suami Apakah Itu Ke Anak Apakah Itu Kesadaran Sedara Dan Perjalanan Hidup Kita Kembali Lagi Saya Ingatkan Perjalanan Hidup Kita Seperti Proses Ini Bu Itu Dari Sejak Akar Masalah Sampai Masalah Besar Dan Itu Dari Dari Sejak Kita Bayi Tadi Saya Ceritakan Dari Sejak Pembentukan Ibu Nah Seringkali Itu Tidak Ibu Ingat Proses Itu Mana Ibu Ingat Ibu Satu Tahun Bagaimana Dua Tahun Bagaimana Gitu Ibu Ingat Adalah Perasaan Sudah Tidak Ada Apa-apa Yang Ibu Ingat Adalah Perasaan Tadi Itu Adalah Di Pikiran Sadar Dimana Disitu Hanya Short Memori Sedangkan Di Pikiran Luas Sadar Itu Long Memori Memori Jangka Panjang Itu Datanya Banyak Disitu Itu Yang Menjadi Sakit Ibu Saat Ini Apakah Beda Antara Tubuh Kiri Dan Tubuh Kanan Itu Ada Perbedaan Sedikit Kita Lihat Ini Termasuk Juga Orang-orang Yang Rumpuh Misalkan Kiri Atau Kanan Atau Masalah Di Bagian Tubuh Yang Kiri Atau Kanan Kita Lihat Di Bagian Left Side Of Bade Itu Adalah Bagian Kiri Tubuh Itu Adalah Menkeminkan Receptivity Penerimaan Taking In Feminine Energy Woman The Mother Jadi Terkait Dengan Hal-hal Yang Sifatnya Keperempuanan Jadi Kaitannya Pasti Dengan Masalah Sosok Ibu Ibu Di Bagian Mana Pak Udaranya Kanan Bu Kanan Sedangkan Apa Di Kiri Itu Right Side Itu Terkait Dengan Terkait Dengan Giving Out Letting Go Maskulinitas Energy The Father Jadi Terkait Dengan Maskulinitas Kalau Dalemin Ibu Apa Namanya Suami Ada Bu Suami Ada Anak Dua Anak Dua Selama Ini Yang Menjadi Tulang Punggung Di Keluarga Siapa Bu Suami Suami Sepenuhnya Semua Semua Jadi Cari Kita harus cari Pendalaman Masalah Dalam Yang Kanan Itu Biasanya Terkait Dengan Hal-hal Yang Sifatnya Maskulinitas Mungkin Ada Masalah Juga Dengan Bapak Di Masa Lalu Di Masa Kecil Maskulin Itu Laki-laki Sosok Laki-laki Dalam Diri Kita Kalau Kiri Itu Sosok Perempuan Dalam Diri Kita Kita Perlu Ngobrol Lebih Panjang Supaya Tahu Tempatnya Dimana Kenapa Bisa Seperti Itu Sekarang Ibu Pengobatan Apa Bu Vita Saya Sedang Kemofan Enam Bu Sekarang Ibu Jelaskan Apa Apa Itu Saya Juga Pasti Belum Paham Bu Karena Cuma Pelajari Dari Online Agak Sulit Juga Jadi Kalau kita Belajar Online Sepotong 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 Jadi Kecerdasan Kita Yang Harus Merangkai Semuanya Bu Tapi Kalau orang Yang Banyak Juga Sahabat Sahabat Saya Belajar Online Lewat Youtube Itu Banyak Sembuku Karena Dia Ngikutin Terus Nggak Sepotong Sepotong Ngikutin Terus Tiap Saya share Video Dia ikutin Dia praktekkan Yang penting Itu adalah Ilmu Dipraktekkan Bu Jadi Jangan Hanya Menjadi Timbunan Ilmu Di kepala Kita Itu Yang Seringkali Orang Bermasalah Jadi Percuma Ilmu Itu Harus Dipraktekkan Saya Lagi Bicara Tentang Jantung Itu Terjadi Pada Orang Yang Kekurangan Cinta Maka Kita Refleksi Kedalam Diri Gitu Saya Kekurangan Cinta Nggak Jangan Sampai Kita Kemudian Menjadi Jantung Karena Pesan Cintanya Dari Awal Tidak Ditangkap Gitu Anak Sinus Menderita Karena Pelakuan Orang Tua Misalkan Itu Jelas Sinus Itu Terjadi Biasanya Karena Apa Namanya Sedang Merasa Teriritasi Atau Terketekan Dengan Orang Yang Terdekat Biasanya Disitu Orang Tua Atau Pasangan Jadi Bolak Balik Berobat Pun Sinus Oke Bu Bu Si Bu 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 Tetep Semangat Ya Bu Karena Tadi Ingat Semangat Itu Adalah Kunci Tadi 9 Kunci Itu Harus Bu Miliki Tetep Semangat Punya Alasan Kuat Untuk Hidup Sembuh Abis Tulis 10 Alasan Saya Untuk Hidup Tempel Di Dinding Supaya Memberi Semangat terus ibu untuk bertahan dan lepas dari kanker ini untuk membawa alam sadar itu gimana sih ibu? maksudnya kita bicara ya bu ya itu tadi kan lewat repetisi bisa diulang-ulang lewat jalan yang kelima meditasi atau hipnoterapi kalau hipnoterapi bayi bimbingan, kalau meditasi ibu melakukan sendiri dengan diri ibu tapi lebih bagus lagi kalau dibimbing gitu loh, makanya disitu ada kelas online kita, kalau yang mau ikut meditasi yang bimbingan, atau ikut camp sekalian tujuh hari itu oke? makasih terbaik buat ibu kita amin, amin, makasih silahkan, siapa lagi yang ngeraisen? mungkin karena waktu kita satu lagi ibu cucu boleh setelah itu saya akan tutup ya karena ada kegiatan lain yang harus saya lakukan dan saya mesti left ke tempat ini oke, satu lagi ibu cucu karena saya lihat jawabannya cukup lengkap jadi orang lain bertanya kayaknya menjawab juga yang lainnya ibu cucu atau udah enggak? ibu Hana sekarang? ibu Hana enggak? Pak Daniel? oke, silahkan Pak Daniel oke, maaf saya ibu cucu mau bertanya ibu cinta bagaimana cara kita melepaskan emosi rasa dendam sakit hati yang ada di hati gitu kan jadi Kak selama ini memang berusaha untuk ikhlas dengan keadaan tapi bagaimana sarannya supaya lebih bisa melepaskan emosi rasa dendam dan sakit hati itu Bu Cinta terima kasih ibu mau dibantu apa tidak itu pertanyaannya oh iya Bu kalau dibantu ibu bisa datang buat janji sama saya kita lakukan hipnoterapi langsung kita ambil tuh emosi-emosi di masa lalu oke itu kalau dibantu yang kedua kalau ibu menempuh jalan oke saya tidak punya kesempatan saya tidak punya biaya bisa ibu lakukan sendiri caranya bagaimana ibu diam hening masuk ke kondisi pikiran bawah sadar kondisi pikiran bawah sadar itu enggak usah dibayangin yang aneh-aneh Bu ibu hening tenang relax pikiran itu tenang itu sudah masuk pikiran bawah sadar Bu gitu sama kayak ibu liar-liar atau ibu sholat kusuk banget itu itu sudah masuk dalam kondisi pikiran bawah sadar kemudian ibu hadirkan orang yang bermasalah dengan ibu misalkan siapa siapa yang buat ibu dendam marah suami suami misalkan oke maka yang ada adalah hadirkan dikala kita ini mulut ini sudah tidak bisa bicara Bu ingat kita tidak bisa mengubah orang lain tapi yang bisa kita ubah adalah diri kita sendiri oke maka yang ada adalah ibu duduk hadir tenang ajak ngobrol dia hadirkan dia kemudian ungkapin semua misalkan-makan dihadirin itu 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 adalah proses forgiveness forgiveness ngalir jadi kenapa sih kita menikah Bu Ibu dulu dijodohin gak sama suami enggak Bu enggak pilihan ibu kan pilihan saya yes sekarang pilihan ibu itu adalah pilihan ibu sendiri kenapa harus marah kalau ibu-ibu yang milih iya kan kalau saya yang dihianati Bu pasti saya marah Bu dihianati maksudnya Bapak punya selingkuh misalkan maka saya katakan buat semua orang yang selingkuh buat para ibu semua di dunia ini ibu itu hanya punya dua jalan satu jalan untuk terus satu jalan untuk pisah tidak ada gray area gray area itu adalah jalan ibu sepres enggak ada jalan tengah jalan gray area itu enggak ada kalau ibu menempuh jalan menerima maka apapun yang terjadi di jalan itu ibu harus terima bulat-bulat itu loh artinya apa sudah urusan Bapak selingkuh itu adalah urusan dia dengan dirinya sendiri dan Tuhannya tugas ibu adalah tetap sabar patuh dan taat itu ada di dalam Quran ibu muslim kan ibu seorang muslim Allah itu bilang bapak ketika istri tiraun itu tau sendiri kan tiraun jarnya kayak bagaimana dia bilang aduh sama Tuhan Tuhan gimana aku punya suami jahat banget gitu kira-kira Tuhan itu bilang apa Tuhan itu bilang gini tugasmu adalah sebagai istri adalah tetap patuh taat urusan dia itu adalah urusanku nanti biar kehendak Tuhan yang bekerja tugas ibu menyalah sabar dan menerima itu adalah jalan menerima kalau sampai di titik ibu tidak bisa menerima yaudah kita bisa semua pasti dua-duanya punya konsekuensi tidak ada jalan tengah bu jalan tengah itu adalah jalan stres saya mau nerima asal dia berubah kalau nyatanya dia gak berubah bagaimana ibarat ini bu ini bu lihat tangan kanan saya tangan kanan ini adalah kenyataan kejadian kenyataan tangan kiri ini adalah harapan kita keinginan kita ada jarak ada jarak antara kenyataan dan ini antara keinginan kita harapan kita ibu pengennya bapak setia dong ibu pengennya bapak adalah milik ibu dong satu-satunya ini adalah harapan ibu keinginan ibu standar yang ibu tetapkan ada jarak gak disini ada jarak inilah yang menunjukkan tingkat stres ibu tingkat marah ibu tingkat sedih ibu tingkat kecewa ibu itu nah sekarang pertanyaannya dari dua ini yang mana yang bisa diubah ibu apakah kenyataannya apakah harapan ibu yang mana yang bisa ibu ubah ya harapan mungkin bisa yes harapannya diubah dilepaskan kalau diturunkan masih tetap ada jarak dilepaskan yang ada adalah kenyataan ini kita terima apa adanya ibu saya kasih tau ya ketika seorang itu dihianati misalkan suami menikah lagi sampai minta izin menikah lagi sama ibu dan ibu berhasil mengiakan ibu dapat pahala yang terbesar apa itu pahala sabat bukan tapi pahala yang terbesar ketika ibu berhasil melepaskan suami untuk menikah lagi misalkan itu adalah ibu mendapat pahala yang terbesar yaitu apa ibu berhasil melepaskan Tuhan yang pertama di dalam diri ibu yang bernama suami ini masalah tauhid bu ketika ibu melekat sama 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 suami yang ada adalah pasti ibu menderita itulah sumber sakit ibu sumber penderitaan ibu jadi lepaskan terima hidup ini apa adanya belajar berdamai kalau gak bisa berdamai lepaskan karena itu ambil ibu introveksi terus melakukan perbaikan terus menerus di dalam diri ibaratnya sudah punya kompetitor sekarang namanya kompetitor ini ibu di dalam apa namanya ibarat kita jualan bu ketika kita sakit hati ada toko di sana lebih rame maka yang ada kita tidak akan pernah belajar dan toko kita akan tutup dengan sendirinya ini analogi waktunya sudah habis susinta kita kira-kira seperti itu jadi silahkan nanti ibu cucu bisa konsultasi lagi di grup papa secara pribadi semoga ibu cucu bisa tabah lalu ini semua terima kasih ibu terima kasih ya teman-teman waktunya yang memang sudah gak bisa lagi jadi kita akan akhiri tapi masih ada selalu akan ada acara-acara seperti ini biar kita kalau makan gak kebanyakan kita makan sering-sering tapi bertahap kita akan selalu ada webinar bersama Ibu Sinta paling tidak sebulan sekali bahkan mungkin akan dua minggu sekali serial-serial luka-luka patin yang mau lebih lanjut gabung di WA Grup Kesembuhan Holistik mau lebih dalam lagi ya memang selalu ada harga yang harus dibayar seperti misalnya olah nafas kalau mau lebih lanjut lagi saya tawarkan Mas Gunggung yang lebih detail saya sendiri tidak buka tidak buka kelas berbayar untuk lokal-luka batin masuk kelasnya Ibu Sinta walaupun di sana saya juga akan hadir karena beberapa teman mungkin mengharapkan juga kehadiran saya untuk dari sisi yang lain jadi itu kan memang harus di hotel ada konsumsi maka menjadi berbayar yang online ya satu bulan dan nanti akan ada hariannya termasuk dengan saya juga sehingga memang ada waktu yang diberikan maka menjadi berbayar tapi mau yang gratis ya saya bilang Ibu Sinta ya di pola hidup sehat olah nafas juga kalau rajin WA Grup itu setiap tulisan dibaca setiap link dibuka ya maka sebenarnya sembuh ya cuma kadang-kadang kan mungkin sibuk ya linknya gak dibuka bahkan WA Grupnya udah sampai 62 itu sudah selesai pelajarannya ya modul dasarnya udah selesai tapi mungkin banyak yang belum kelewatan gitu ya gak waktu gak bisa diulangin lagi ya oke pengumuman dari saya nanti supaya nyambung karena kan sebenarnya kemarin saya janjikan ya di bulan September itu untuk WA Grup 1 sampai 62 yang olah nafas sudah selesai akan masuk modul lanjutan mengenai pemulihan pernikahan dan nanti akan ada modul mengenai kesembuhan seksual ejakulasi dini ditambah dengan modul mengenai prostat dari dokter Ruyandi Hutasoid itu dalam satu paket mengenai kesembuhan pernikahan saya tidak akan langsung pada kesembuhan seksual misalnya ejakulasi dini kalau relasi pernikahannya belum dipulihkan om bapaknya enggak kuat aja ibunya udah ogah-ogahan nanti kuat kan diperkosa tiap malam nanti nanti bapaknya kuat ibunya sakitnya tanpa banyak bukan cuma kanker nanti malah satadiumnya naik om bapaknya loyo aja ibunya sudah diganggu tiap malam digangguin aja terus bapaknya dibikin kuat ibunya diperkosa tiap malam maka nanti kita akan bahas dari sisi saya saya akan ngajar mengenai gimana kita bahagia sekalipun suaminya itu penjudi pemabuk syukur kita bisa membawa perubahan sehingga alternatif pisah itu kalau bisa dihindari kecuali terpaksa atau memang memenuhi syarat sesuai dengan agamanya masing-masing karena tiap agama syarat perceraiannya berbeda tapi saya akan mengajarkan bagaimana kita bisa bahagia dulu tanpa ada pasangan sebelum pasangan berubah hal-hal seperti itu nanti kita akan bahas secara berseri juga karena cukup panjang dan saya kalau ngajar olah nafas itu baru setahun tapi ngajar keluarga itu dari tahun 2000 jadi sudah 22 tahun saya punya 66 buku itu keluarga belum ada buku olah nafas karena saya ke Amerika pun diundang untuk ceramah keluarga saya sebenarnya sudah puluhan tahun ngajar keluarga itu bidang saya sekarang saya akan hubungkan antara kesehatan keluarga dengan kesehatan batin dan kesembuhan kesehatan karena siapa yang bikin ibu sakit kalau bukan yang satu itu atau siapa yang bikin bapak setres-setruk menikahi debt collector debt collector itu baik saya di pedagang pengusaha debt collector kalau tak bayar selesai kalau istri tidak selesai naki terus sampai habis dompet juga dibukai banyak bapak-bapak gara tinggi stres sakit gara-gara istrinya tapi siapa yang bikin saya sembuh kalau bukan istri yang mencintai jadi pernikahan itu neraka atau sorga kita bisa bikin jadi sorga seperti ibu Sintar dikatakan sorga itu sekarang jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga kita bikin keluarga kita sorga kita sehat kayak itu penutup dari saya nanti seluruh lebihnya bukan sekarang nanti kebablasan ngomong jadi lupa penutup jadi tunggu di ruangan sebelah untuk private olah nafas di Amerika pak ini yang undang saya saya harus layani jadi setengah sepuluh tadinya jadi saya akan selipkan saya masih di Amerika nanti kita sabtu malam kita mulai belajar sesi satu mengenai kesembuhan pernikahan berarti saya disini nanti minggu pagi tapi di Indonesia sabtu malam dan setelah saya pulang ke Indonesia nanti kita bisa serial dua minggu sekali kita pola hidup sehat bukan pola makan pola makan kan diet kita pola hidup sehat maka hidup ini ya segala aspek dan kita akan kemas sekali lagi secara kebersamaan dalam komunitas ini dalam arti kebersamaan Pancasila semua teman-teman akan terwakili oleh kombinasi pembicara yang ada ada dokter ada praktisi secara agama ada muslim ada kristen sehingga nanti kalau misalnya ada hal-hal yang kayaknya kok kurang nyaman bisa ditanyakan makanya dalam camp nanti juga saya akan ada karena saya tahu ada beberapa hal yang mungkin menjadi butuh penjelasan lebih dalam seperti mengenai hipnoterapi MLP NLP Neuro Linguistic Programming itu akan ada banyak pertanyaan terutama dari sisi agama tapi tunggu penjelasannya nanti ya di camp saja atau di waktu program 30 hari nanti teman-teman yang ada keberatan atau ada pertanyaan mungkin saya bisa bantu jawab dari sisi yang saya pahami oke sampai jumpa di acara selanjutnya terima kasih Pusinta terima kasih teman-teman semuanya kita akan rekamannya akan saya upload di Youtube dan saya akan post di WA Group sampai jumpa dalam webinar selanjutnya terima kasih teman-teman terima kasih teman-teman